Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Semoga kita semua senantiasa dilimpahkan dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam waya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Pemimpul bekerjasama dengan saja kreasi di bawah kerangka program literasi digital. Sebagaimana yang tahu kita ketahui bersama kehadiran pandemi dan pesatnya pertemuan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat ini lah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era distripsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam menunjukkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting jalanan itu terwujudnya agenda transformasi digital adalah menunjukkan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling kursial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mengunjukkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Pemimpul bersama Katadata melakukan survei status literasi digital nasional, mengacu pada perangkat literasi digital milik Indonesia. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1-4, di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sergang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Pemimpul bersama Saga Kerasi dan berbagai setor yang terus berupaya menghadapkan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Tekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi pertemanan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, pemerintah Pemimpul bersama dengan cybercrasi berkommitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pas kapanen, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini hidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan konteksi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui panduing dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan, selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih kepada Bapak Samuel atau sambutannya yang luar biasa. Sebelumnya ada pepatah nih yang bilang, kalau tak kenal, maka tak sayang, dan kalau sudah kenal, jangan ditinggal. Jadi perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Lisa Maisyura, moderator yang akan membawa acara webinar kita pada hari ini. Salam kenal semuanya untuk teman-teman dan Bapak Ibu yang sudah hadir pada hari ini. Dan setelah ini, kita akan berbincang-bincang dengan keopinian leader kita yang telah hadir di tengah-tengah kita semua, yaitu ada Kak Mega Novelia. Akan saya sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Kak Mega. Selamat siang, Lisa. Apa kabar? Selamat siang, Nika. Alhamdulillah, kabar aku luar biasa nih. Kalau Kak Mega sendiri gimana, Nika? Alhamdulillah, juga baik, Lisa. Alhamdulillah. Semoga senantiasa juga baik dan sehat selalu ya, Kak, ya. Amin. Allahumma amin. Amin, amin. Mungkin Kak Mega sebelumnya boleh, Nika, kalau ingin menyapa teman-teman dari kota Dumai terlebih dahulu, Nika. Terima kasih kesempatannya, Lisa. Benar banget nih, tak kenal, maka tak sayang. Terus tadi, Apka, kalau udah kenal, jangan ditinggal. Nah, apalagi kalau ditinggal, pas lagi nyaman-nyamannya, ya. Waduh. Waduh, kalau ini sekarang, ya, Kak. Sebelumnya senang sekali, perkenalkan, saya Megan Ophelia. Saya ibu rumah tangga dengan tiga orang anak. Saat ini, saya berkegiatan di rumah saja, semuanya secara online, yakni sebagai pedagang, pedagang online, yaitu di social media saya, at Megan Ophelia. Sesekali, saya juga berjualan makanan, yaitu makanannya rendang dan juga dendeng, di at Kanayo Lauk. Itu masakannya ibu saya, ya, jadi teman-teman di sini yang lidahnya orang rumah, ya pasti udah paham deh ya, gimana sih enaknya kalau kita makan makanan balado, gitu ya. Nah, ini boleh sekali-sekali di order ya ke at Kanayo Lauk. Saya juga menjalankan usaha reseller baju anak, namanya at Mimimakit. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyapa seluruh narasumber pada hari ini, yang ilmunya akan dibagikan. Terima kasih sekali untuk kesediaannya menjadi pemateri di hari ini. Ada Pak Shali Gestanon, ada Ibu Niken Rizky Amalia, ada Pak Dr. Muhammad Rizal Akbar, dan juga Pak Harifadli. Saya nggak sabar sekali untuk mendengar materi yang biasanya dibawakan di webinar literasi digital, itu semuanya insya Allah bermanfaat. Semoga teman-teman di sini, para peserta webinar kali ini, bisa mendapatkan ilmu baru, dan kita bisa menjadi pengguna sosial media atau pengguna digital media yang bertanggung jawab nantinya. Luar biasa nih, Kak Mega. Ini memang banyak sekali ya, Kak, bisnis yang saat ini sedang dijalankan ya, Kak. Dan aku juga sebenarnya sempat berkunjung nih, Kak, ke Instagramnya Kak Mega, dan sempat lihat Kanayo underscore lauk juga. Uh, ngiler aku kali ya. Yang siang ya, kayak cocok banget nih lagi panas-panas. Tapi kebetulan di Tangerang Selatan lagi hujan deras. Gimana kalau situasi teman-teman di Dumai, gimana boleh nih lewat kolom chat, biar kita sekalian cek ombak dulu, udah pada hadir atau udah standby nggak nih, teman-teman semuanya. Iya, boleh banget nih teman-teman dari kota Dumai ya, ikutan sharing nih, keadaan di sana tuh sekarang seperti apa sih. Kalau aku sendiri di Jakarta nih lagi cerah banget nih, Kak. Makanya makin semangat nih untuk ikut webinar pada hari ini. Iya dong. Kak Mega nih, Kak, sebagai seorang entrepreneur ya, Kak, atau mompreneur nih, Kak. Biasanya tuh aktif pakai sosial media apa aja sih, Kak? Oke. Kebetulan saat ini, saya tuh jualannya di sosial media saya, yaitu di Instagram. Saya belum berjualan di marketplace. Oh cerah. Sebelum saya pengen balas-balasin dulu nih, untuk chatnya tadi sudah pada menjawab. Terima kasih untuk partisipasinya. Alhamdulillah ya, kalau pada cerah, oh ada yang mendung juga. Yang penting jangan hatinya ya. Cerah juga. Wah ini juga nih, semua pada glowing kayaknya di kota-kotanya nih. Cuma di kita doang yang lagi hujan. Gak apa-apa, Alhamdulillah. Ya, jadi balik lagi untuk berjualan online ya. Saat ini saya menggunakan platform Instagram untuk berjualan. Dan saya tuh aktifnya tuh memang di bagian story ya gitu. Karena saya tidak punya Instagram khusus untuk jualan saya yang peralatan rumah tangga, kayak panci, mini blender gitu, pisau gitu. Yang sebenarnya itu jualannya tuh karena kebetulan dan kepepet gitu. Kepepetnya karena pandemi tentu saja ingin menambah penghasilan tambahan. Dan kebetulan kok banyak yang mau dengan apa yang saya review gitu. Jadi saya awalnya dari mereview sebuah barang, kemudian banyak yang komentar. Dan disitulah jiwa berdagang saya kayak muncul gitu ya. Wah melihat peluang kayaknya bagus juga nih kalau saya jualin. Jadi akhirnya saya langsung mencari supplier yang kira-kira bagus untuk saya dapatkan margin yang lumayan. Saya tawarkan ke ibu-ibu nih. Alhamdulillah karena follower saya kebanyakan memang para ibu-ibu gitu ya atau yang baru saja menikah gitu ya. Itu jualannya tepat banget momennya. Karena pada beli untuk kebutuhan rumah tangga yang di rumah saja. Nah sementara kalau untuk menjadi reseller itu dikarenakan saya memang belum ada modal yang banyak. Jadi saya pakai langkah menjadi reseller aja nih dulu. Dan sementara kalau untuk lauknya yaitu untuk jualan rendang, kemudian jualan dendeng. Karena awalnya ibu saya itu jualan offline di toko, di pasar jaya. Udah 35 tahun jualan gitu. Jualan kosmetik di sana. Karena pandemi terpaksa tutup. Karena tidak ada yang beli, tidak ada yang ke pasar, tidak ada yang membutuhkan. Karena kosmetik bukan bahan primer gitu ya. Akhirnya beliau yang sudah 35 tahun berdagang mencari kesibukan dan mencari income itu akhirnya saya tawarkan untuk gimana kalau mama masak saja, saya yang jualinnya lewat Instagram. Alhamdulillah responnya sangat baik. Dan ternyata itu bisa menjadi sumber penghasilan tambahan yang menjanjikan gitu. Walaupun saya tidak aktif gitu di Instagramnya Kanayolawuk itu, namun kita tetap terima order yang jalan terus gitu. Jadi saat ini saya belum masuk ke TikTok, juga belum masuk ke, tadi ya belum masuk ke marketplace gitu. Dikarenakan saya belum punya admin nih. Karena semuanya sendiri nih ngelakuin. Yang posting, yang packing si suami ya. Yang packing, yang jualan juga. Jadi semoga nanti bisa berkembang menjadi ke platform-platform lain-lainnya. Luar biasa. Ini merupakan salah satu bentuk manfaat dari media sosial ya KBG ya? Iya banget, iya banget. Jadi saya sangat terbantu banget sih dari para follower yang merespon ketika saya memposting sesuatu gitu. Jadi walaupun saya ini siapa sih? Bukan nggak begitu banyak followernya, tapi Alhamdulillah responnya begitu tinggi gitu setiap saya memberikan barang. Mungkin karena kebutuhannya pas ya, momennya pas dengan sesuai dengan kebutuhan serta solusinya orang-orang. Jadi itu mungkin bisa jadi tipsnya buat teman-teman di sini yang ingin mulai berjualan nantinya, Lisa. Alhamdulillah, luar biasa. Semoga sukses selalu juga nih buat usaha-usahanya Kak Mega ya. Makasih ya, Lisa. Betul. Dan juga nih buat teman-teman bisa menyimak dengan baik nih ya webinar kita pada hari ini karena berkaitan dengan media sosial juga nih pastinya. Semoga setelah ini kita akan mendapatkan lebih banyak manfaat lagi. Terima kasih banyak Kak Mega. Sama-sama. Sekian dulu dan nanti akan kita lanjutkan ya Kak di akhir webinar. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Kak Mega. Dan kembali diingatkan kepada seluruh peserta webinar, mohon untuk mengganti nama akun Zoom-nya dengan format nama peserta underscore nama instansi, yaitu contohnya Susiana underscore Universitas Andalas. Dan kepada seluruh peserta webinar juga, dimohon untuk menyalakan kameranya atau on cam selama kegiatan berlangsung, dan mematikan mikrofonnya. Dan bagi peserta yang ingin bertanya, dapat mengajukan pertanyaannya melalui kolom chat dengan mengikuti format yang dikirimkan oleh host kami, yaitu dengan mencantumkan nama, pertanyaannya apa, ditujukan kepada narasumber yang mana, nomor telepon, dan juga bentuk voucher e-money yang dipilih. Dan untuk bentuk voucher e-money yang dipilih, dapat berupa OVO, GOPAY, dan juga LINK aja, di mana nanti akan ada 10 penanya terpilih yang akan mendapatkan voucher e-money untuk setiap orangnya. Empat di antaranya akan diberikan kesempatan untuk bertanya secara langsung dalam sesi tanya-jawab, dan enam penanya terpilih lainnya akan kami umumkan di sesi akhir webinar. Jadi, kepada seluruh peserta, jangan sungkan untuk bertanya, karena selain akan mendapatkan jawaban dari narasumber kita yang luar biasa, siapa tahu Anda juga akan mendapatkan voucher e-money. Baik, langsung saja kita akan memasuki ke dalam sesi pemaparan materi. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Shaly Gestannon Esos, yang merupakan Kepala Seksi Pengelolaan dan Aspirasi Publik Dinas Kominfoti. Kepada Bapak Shaly, selamat siang Bapak. Halo, selamat siang Mbak Lisa. Halo, selamat siang. Apa kabar nih Pak di siang hari ini nih Pak? Alhamdulillah, baik. Cerah ya, di Jakarta cerah nih, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, lagi di Jakarta juga nih ya Pak ya? Lagi di Jakarta, kebetulan lagi di Jakarta. Luar biasa nih ya Pak, kita bisa ketemu teman-teman dari kota Dumai nih Pak, tanpa harus beli tiket pesawat nih Pak. Iya, bisa nyampe ke Dumai, nggak pakai pesawat nih, Alhamdulillah. Betul banget. Baik Pak Shaly, apakah sudah siap nih Pak untuk mengaparkan materi? Insya Allah siap Mbak Lisa. Baik, kalau begitu langsung saja kepada Bapak Shaly Gestannon untuk mengaparkan materinya selama 20 menit ke depan. Baik, terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Lisa, Mbak Moderator kita siang hari ini. Saya ingin menyapa dulu nih rekan-rekan dari narasumber nih ya, hari ini juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada Ibu Niken Rizky Amalia, ada Pak Muhammad Rizal Akbar, ada Pak Harif Padli, kemudian ada key opinion leader juga Mbak Megan Ophelia. Alhamdulillah kita ketemu lagi nih Mbak Megan Ophelia ya. Saya juga ingin menyapa nih para peserta dari Dumai ya, kalau nggak salah, Dumai nih. Sekarang tadi saya lihat juga di chat juga, kayaknya di sana Alhamdulillah cerah juga. Semoga secerah pesertanya nih untuk mendapatkan materi, insya Allah bermanfaat ya buat teman-teman semua nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam ob swastiastu, namo budaya, salam kebajikan, rahayu. Baik, sebelum saya masuk materi, mungkin saya sedikit banyak mau ngasih tahu dulu atau istilahnya apa ya, kalau tadi tak kenal maka tak sayang. Kalau misalkan belum kenal ya kenalan gitu ya. Oke, nama saya mungkin tadi udah disebutkan oleh Mbak Bisa, nama saya Shalige Stannon, kebetulan saya bertugas di pengelolaan opini dan aspirasi publik. Jadi diamanahkan untuk mengelola opini dan aspirasi publik. Nah mungkin itu juga yang menjadi dasar, kenapa pada siang hari ini mungkin saya diberikan amanah juga untuk memberikan sharing, sharing materi terkait dengan ruang publik gitu ya. Bagaimana kita menjaga ruang publik. Nah saya akan fokus di media sosial. Jadi memang sekarang kayaknya humah, saya kebetulan saya kerja di humah. Humah itu kayaknya sekarang teman-teman mungkin di sini ada beberapa yang di humah, kemudian juga ada, biasanya banyak yang dari, ini juga nih mahasiswa nih, mahasiswa dan pelajar juga nih. Nanti kalau misalkan ngambil jurusannya atau ngambil materi komunikasi itu, sekarang komunikasinya udah berbeda nih. Sudah berbeda antara komunikasi yang konvensional dengan komunikasi yang sekarang. Ada pergeseran. Kalau dulu mungkin banyak alat-alatnya itu yang masih konvensional ya. foto, tempel, terus foto-foto, dokumentasi, dan lain-lain. Tapi sekarang kita sudah harus beradaptasi nih dengan banyak fenomena-fenomena new media. New media itu fenomena baru lah. Itu yang harus kita serap gitu. Bagaimana pengelolaannya, terus kita mengerti, terus psikologi pesan di dalamnya, itu harus kita mengerti juga. Itu terkait dengan media sosial. Dan sekarang, digital PR itu sudah sangat populer gitu, di dunia kerja. Jadi kalau misalkan banyak yang bekerja di komunikasi, pasti arahnya ke digital PR. Kesehariannya pasti nggak jauh dari media sosial. Main Twitter, main Facebook, dan lain-lain. Nah itu background saya ya. Jadi memang sehari-hari saya main media sosial. Enak ya? Nggak juga capek sebetulnya main media sosial tuh. Oke, saya coba masuk materi. Ini terkait dengan materi kita pada siang hari ini ya. Kita jaga ruang digital. Nah maksudnya apa sih? Kenapa sih harus dijaga ruang digital itu? Ada apa di ruang digital itu? Kenapa kita harus jaga ruang digitalnya? Nah ini yang saya akan coba berikan ilustrasi. Jadi kalau misalkan nanti materi saya memberikan sebuah gambaran umum, memang itu tujuannya. Kenapa ruang digital atau media sosial ya? Dalam hal ini saya media sosial ini kenapa harus dijaga? Nah ini balik lagi. Sebenarnya ruang digital itu dalam hal ini media sosial ini sebetulnya adalah media yang diperuntukkan atau platform-platform diperuntukkan, digunakan oleh masyarakat. Tapi balik lagi nih kepada masyarakatnya. Bisa digunakan untuk hal-hal yang seperti apa. Nah saya beri ilustrasi awal dulu nih. Ini beberapa kesempatan kemarin juga saya sempat berikan ini dan ini sebetulnya men-trigger aja sebetulnya ya. Jadi kondisi ini menggambarkan kondisi masyarakat Indonesia sebagai pengguna ruang digital, pengguna media sosial. Nah kalau misalkan dilihat di sini ada dua survei yang dilakukan. Saya menggambil sebetulnya gemang merah di sini antara survei satu dengan survei lain. Jadi yang pertama itu saya ambil yang bawah dulu nih ya. Saya memberikan gambaran bahwa netizen Indonesia itu kemarin sebetulnya ada yang survei dari Microsoft ya. Perusahaan IT terbuka-buka itu terkait dengan digital security index. Nah ini dia survei apa? Survei terkait dengan ketidak sopanan. Ketidak sopanan. Kait dengan kesopanan. Jadi Indonesia itu netizennya, opening netizennya, ini ternyata ranking 29 dari 32 negara sampling. Kalau misalkan teman-teman lihat ranking 29 dari 32 negara. Kalau yang pernah di sekolah SMA ya, sekolah-sekolah itu kan dulu ada ranking ya. Ada ranking 1 sampai sekian, satu kelasnya. Kalau misalkan rankingnya 29 dari 32 murid itu artinya apa? Berarti kan ranking paling budget ya. Nah kita balikin nih. Kalau misalkan tadi kesopanan ranking 29, berarti kalau dibalik, berarti Indonesia adalah negara yang tidak sopan dalam penggunaan ruang digitalnya. Dalam hal ini mungkin lebih banyak ke ujaran-ujaran yang ada di komentar-komentar dunia maya atau di media sosial. Nah ini beberapa waktu juga banyak kan kita sempat tahu juga bahwa beberapa event yang memberikan istilahnya apa ya. berdampak kepada ketidaksukaan atau kekecewaan rakyat Indonesia. Salah satunya mungkin kemarin badminton ketika delegasi disuruh pulang. Kemudian ramai-ramai nih netizen membanjiri komentar dan lain-lain. Banyak diantaran juga komentarnya ternyata komentar yang kurang topan. Nah ini mungkin yang men-trigger ya, men-trigger kenapa survei ini mengemuka dan menempatkan Indonesia sebagai ranking 29 dari 30 negara. Nah sekarang saya lari ke survei berikutnya nih, survei Global World Digital Competitiveness Index. Ini terkait dengan literasi digital. Tadi Pak Dirjen juga Pak Semi sempat mention ya, bahwa tingkat literasi digital masyarakat Indonesia ini ternyata sekarang masih dalam tarap sedang, belum tinggi. Artinya masyarakat di Indonesia ini masih banyak yang menggunakan ruang-ruang digital ya, platform-platform digital, tidak hanya media sosial, bisa website dan lain-lain. Itu untuk hal-hal yang seperti apa gitu. Artinya kalau literasi kan berarti memberikan wawasan atau ilmu pengetahuan kepada kita. Tapi kalau misalkan ranking literasi digital di Indonesia itu rankingnya 56 dari 63 negara, artinya banyak yang menggunakan ruang digital ini bukan untuk meliterasi. Nah kita lihat yang tadi, berarti banyak yang digunakan untuk berkomentar hal-hal yang kurang baik. Nah ini yang saya sebut dengan off-moon netizen. Tapi sisi baiknya bahwa kita bisa lihat di sini, Indonesia ternyata seorang pengguna internetnya udah banyak banget gitu. Dan sekarang bisa dikatakan bahwa masyarakat Indonesia ini sudah melihat digital, sudah bisa menggunakan platform-platform atau aplikasi-aplikasi yang berbasis digital. Itu sisi baiknya ya. Nah, next mungkin kita tahu ya bahwa sekarang sedang digalakkan yang namanya digitalisasi. Digitalisasi itu sebetulnya adalah sebuah upaya. Sebuah upaya ya, kalau kemarin mungkin ada transformasi digital. Teman-teman mungkin pernah dengar ya istilah transformasi digital. Kalau di TV juga banyak sekali loh yang namanya transformasi digital. Ini, itu, itu, banyak sekali ya. Sekarang digaungkan terkait dengan digitalisasi. Ini sebetulnya untuk mendukung upaya literasi digital tadi ya. Dukungan-dukungan pemerintah seperti apa. Salah satunya kondisi infrastruktur. Kemudian SDM yang berkompeten di bidang IT yang akan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Tidak hanya di beberapa wilayah yang memang existing gitu ya. Secara IT-nya lebih banyak mungkin ya di beberapa daerah gitu. Tapi nanti SDM juga akan tidak akan terpusat lagi dan ini akan merata gitu. Kenapa seperti ini? Karena kondisi infrastruktur yang sudah mumpuni, kalau misalkan SDM-nya tidak berkredibel, tidak kredibel di bidang IT, maka infrastrukturnya ini akan tercuma. Artinya butuh SDM-SDM yang memang mampu untuk mengoperasionalisasi infrastruktur gitu. Nah, ini kita lihat juga bahwa ekosistem startup sekarang juga di Indonesia sudah sangat baik ya. Ini juga memberikan sebuah motivasi sebetulnya sama teman-teman ya. Khususnya di developer-developer muda nih ya, yang banyak kreatif membangun atau membuat fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ini untuk lebih inovatif lagi gitu, untuk memberikan terobosan-terobosan. Karena ternyata dari data-data yang memang terlihat ya, ekosistem startup ini, ini ternyata menjanjikan gitu, dunia bisnis IT atau dunia bisnis startup di Indonesia. Ini kan contoh beberapa mungkin yang sudah mendunia dan memang perusahaan sekarang sudah besar ya. Bukalah apa, kemudian Tokopedia dan lain-lain. Ini memberikan sebuah trigger juga buat rekan-rekanan ya, yang bergerak di dunia startup ini untuk lebih kreatif lagi. Membangun aplikasi-aplikasi yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah terkait dengan pandemi, saya masuk ke slide berikutnya. Ini pandemi memang semuanya terdampak masyarakat, semua lapisan masyarakat itu terdampak pandemi. Banyak yang hilang pekerjaannya, kemudian juga banyak yang secara ekonomi memang menurun drastis ya pendapatannya. Tapi di satu sisi, kalau misalkan kita lihat dari sisi digitalisasinya, pandemi itu ternyata memberikan sebuah pemaksaan dalam hal yang positif ya, dalam hal yang positif pemaksaannya. Mempenetrasi masyarakatnya untuk beradaptasi sebetulnya dengan kebiasaan-kebiasaan baru, khususnya di bidang digitalisasi ya. Penggunaan ruang-ruang digital seperti media sosial dan lain-lain. Nah banyak kebutuhan-kebutuhan yang sekarang mungkin beralih, yang dulu dilaksanakan secara konvensional, tapi sekarang dilaksanakan secara digital ya. Termasuk cara kita bersosialisasi, berkomunikasi. Dulu mungkin berkantor itu wajib ya, tetap muka bertemu dengan bos, kemudian juga administrasi semuanya dilakukan secara tetap muka langsung. Kemudian di dunia pendidikan juga teman-teman mungkin yang sekolah, yang kuliah, dulu harus datang berkuliah dan lain-lain, tapi sekarang ternyata bisa dilakukan secara online. Banyak platform-platform yang dibangun. Nah ini sebetulnya adalah kebiasaan-kebiasaan baru yang memang berdampak pada kehidupan sosialisasi masyarakat. Termasuk media sosial nih. Media sosial ternyata di era pandemi ini signifikan sekali penggunaannya. Kalau dulu mungkin karena banyak digunakan secara offline ya, kata muka dan lain-lain, media sosial itu digunakan sebagai secondary platform. Tapi sekarang ternyata di era pandemi kita dibatasi untuk bertemu, sehingga media sosial ini menjadi alat yang utama sekarang untuk berkomunikasi, kemudian juga pekerjaan dilakukan secara media sosial dan lain-lain. Itu sebuah pergeseran ya. Termasuk juga kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan tren-tren yang ada di masyarakat. Kita masuk ke media sosial ya. Media sosial itu sebetulnya adalah pisau bermata dua. Artinya bisa berdampak positif, tapi juga bisa berdampak negatif. Mungkin teman-teman sudah tahu di sini bagaimana kitanya menggunakan media sosial. Secontoh mungkin ya kemarin, salah satu penggunaan media sosial sebagai sarana yang positif. Banyak influencer, kemudian juga celebrity-selebrity yang menggunakan media sosial itu sebagai sarana untuk kampanye kemanusiaan. Terus penggalangan donasi, itu untuk membantu sesama. Itu sangat baik sekali. Maksudnya terlepas dari apa yang ada di belakangnya, tapi kita lihat bahwa memang kegiatan-kegiatan yang berbawa positif. Tapi kita lihat ya, selain penggunaan pemanfaat, tapi juga banyak gunakan bahkan sampai dengan penggunaan media sosial untuk yang berbawa kriminal. Contoh, kelecehan, kemudian pornografi, kemudian pengancaman, menakuti-menakuti. Itu banyak dilakukan di media sosial. Pemerasan, ini dampak negatif dari media sosial. Saya akan konsen di penggunaan informasinya nanti. Nah, platform yang banyak digunakan tetap di sini terlihat dari Survei Master 2019 itu terlihat bahwa aplikasi berbagi pesan seperti WhatsApp, kemudian juga Telegram, mungkin lebih banyak WhatsApp lain-lain. Ini masih banyak digunakan, sekitar 67 persen digunakan untuk penyebaran informasi. Memang di sini indikatornya masih menggunakan hoaks dan ujaran kebencian, tapi secara garis besar saya bisa memberikan kesimpulan bahwa ini juga menggambarkan situasi pertukaran informasi yang terjadi di ruang digital. Nah, media sosial termasuk yang paling tinggi. Artinya sampai 87 persen itu ini dominan sekali dari masyarakat penggunaan media sosialnya. Nah, balik lagi. Dengan banyak informasi di media sosial, baik berbasis konten maupun berbasis di jaring berbagi pesan, ini kembali lagi kepada si penggunanya. Penggunanya itu bijak apa enggak, digunakan untuk apa, dimanfaatkan untuk apa. Ini balik lagi ke penggunanya. Karena gini, kita harus jaga. Kenapa kita harus jaga ya, sesuai temanya kita harus jaga ruang digital. Karena ternyata di belakangnya sudah ada yang menunggu, yaitu Undang-Undang ITE. Nanti saya akan jelaskan juga. Baik Pak. Ya. Saya ingatkan untuk waktunya tinggal 5 menit ya Pak. Baik, oke Mbak Lisa. Nah, ini saya pertegas ya di sini kenapa media sosial sebetulnya dijadikan primadona di sini. Karena media sosial itu sifatnya tiga. Yang pertama adalah menguatkan amplifikasi. Ketika dipesan, dikirim, itu akan dibagikan kembali. Dibagikan kembali dalam hitungan detik itu akan tersebar. Artinya sudah diperkuat, sembarannya juga cepat. Dan berulang-ulang. Ini yang terakhir ini, ekocamber. Eko-chamber apa? Eko-chamber itu adalah ketika informasi itu ditembakkan di ulang-ulang, ini akan menciptakan sebuah opini publik. Mindset si penerimanya akan terbentuk. Kalau misalkan benar informasinya, itu bagus berarti kampanyenya. Tapi kalau misalkan informasi yang di-sharingnya itu informasi yang salah, ini yang bahaya. Kenapa? Ini akan membentuk sebuah kondisi atau situasi yang disebut dengan post-truth. Apa post-truth? Post-truth itu, mungkin teman-teman sering dengar ya di media sosial. Ini era post-truth. Ini era post-truth. Nah, post-truth itu ini. Sekarang banyak terjadi ketika fakta dari sebuah kondisi, faktanya itu sudah diselimuti atau sudah tidak terlihat bahkan. Nah, ini sudah tertutupi dengan opini-opini publik, dengan pembentukan opini publik yang beredar di masyarakat. Jadi, faktanya sudah tidak jelas lagi. Kalau misalkan yang tidak benar, artinya ketika opini publik ini terjadi, ini yang berbahaya. Karena informasi yang salah ini sudah dianggap sebagai informasi yang benar. Nah, ini yang berbahaya. Nah, itu post-truth. Kemudian saya masuk ke POMO. Ada satu kondisi di mana masyarakat itu kecanduan terhadap media sosial. Dia takut nih, kalau misalkan dia kehilangan informasi. Kalau misalkan WhatsApp down, kemudian Instagram down, sehari aja semuanya heboh. Semuanya kayaknya, aduh gue nggak bisa update, gue nggak bisa ini, gue nggak bisa itu, gue nggak dapat informasi ini. Ini semuanya stres. Karena satu situasi di mana dia kayaknya gue kehilangan status gue sebagai orang yang paling tren. Nah, ini sebuah fenomena sebetulnya. Ini yang harus kita sikapi. Kalau misalkan kita menggunakan media sosial untuk hal yang positif, ini bisa jadi positif. Tapi kalau misalkan kecanduannya itu untuk hal yang negatif, ini bahaya. Karena di sini ada informasi yang dibagi menjadi tiga jenis. Yang pertama disinformasi, kemudian misinformasi, dan malinformasi. Apa itu sebetulnya yang disebut dengan ketiga makhluk ini? Disinformasi itu memang sengaja dibuat, informasi itu dibuat sengaja sebagai informasi yang salah. Kemudian seberluasan. Nah, ini disinformasi. Jadi memang sengaja dibuat informasi yang salah. Bisa pemenggalan, di-edit, dipotong, atau disambung-sambung jadi informasi yang salah. Nah, itu yang harus hati-hati. Kalau misinformasi, informasinya sudah tidak benar, terus dapat oleh orang-orang yang pomo tadi. Bukan pomo. Artinya dia punya kecenderungan untuk harus trendy, tanpa melihat kebenaran dari informasi tersebut. Dia tidak menverifikasi. Dia dapat langsung sharing. Dapat langsung sharing. Kalau misalkan informasinya benar, dia terselamatkan. Tapi kalau informasinya salah, inilah misinformasi. Misinformasi ini akan menjerat dia dengan undang-undang ITE. Setelah ini saya akan jelaskan terkait dengan undang-undang ITE. Nah, kalau malinformasi, ini informasi yang benar. Contoh, misalkan informasi yang benar itu kalau misalkan dapat informasi terkait dengan seseorang. Seseorang itu gini. Jadi, pemanfaatan yang salah. Nah, ini malinformasi. Jadi, bukan informasinya, bukan orangnya. Tapi, pemanfaatannya salah. Itu malinformasi. Nah, ini contoh-contoh kasus yang ada undang-undang ITE. Mungkin teman-teman pernah tahu ya. Kasus-kasus ini saya masuk ke undang-undang ITE sekarang. Undang-undang ITE itu apa sih? Barang apa nih? Undang-undang nomor 11 tahun 2008. Disempurnakan dengan undang-undang nomor 19 tahun 2019. Ini ada tiga pasal yang mengatur terkait dengan pertukaran informasi yang ada di dunia maya. Di ruang digital. Pasal 27, 28, dan 29. Pasal 27 itu terkait dengan informasi kesusilaan, judi, pencemaran hal-baik, kemerasan, pengancaman. Pasal 28 itu ada dua ayat. Di sini yang paling banyak. Pasal ayat 1 terkait dengan berita bohong, menyesatkan, menyebabkan kerugian konsumen. Ayat 2 terkait dengan informasi hate speech yang berbau sarai. Jadi pasal 28 ini yang harus dicermatkan oleh teman-teman ketika teman-teman itu memberikan informasi ke halayak, kemasyaratan. Kemudian pasal 29 itu informasi terkait dengan ancaman kekerasan atau menakut-menakut di jutaan. Nah ini ancamannya apa? Kalau pasal 27, kesusilaan, kejadian, dan lain-lain, termasuk penggunaan pencemaran hal-baik, itu didana maksimal 4 tahun sampai 6 tahun penjara. Atau denda maksimal 750 sampai 1 miliar. Itu untuk pasal 27 tadi. Nah pasal 28 itu yang paling banyak ini ya terkait dengan penyebaran berita bohong, menyesatkan, penyebaran informasi kebencian, permusuhan berdasarkan sara. Nah inilah yang perlu diperhatikan oleh teman-teman. Ini ancamannya 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar. Hanya dengan berbagi pesan yang salah. Jadi kalau misalkan ada yang iseng, terus mengadukan pesan teman-teman itu ke pengadilan atau ke ranah hukum, kemudian terjerat dengan undang-undang ITE pasal 28, maka ancamannya ini. Jadi hati-hati dalam penggunaan media sosial. Karena di belakang kita sudah ditunggu. Sudah ditunggu ya. Terkait dengan penyebaran informasi. Kemudian pasal 29 terkait berisi ancaman, informasi berisi ancaman itu ancamannya di dana maksimal 4 tahun penjara atau denda maksimal 750 juta. Terlihat di sini bahwa berbagi pesan di media sosial atau di ruang digital ini memang sudah diatur sedemikian dopa, sehingga tidak sembarangan. Nah pesannya, bentuk media sosial itu sebagai media yang memang memberikan manfaat kepada kita, hal-hal yang positif. Coba follow atau melihat ya akun-akun yang memang memberikan informasi-informasi yang baik gitu ya. Terkait dengan informasi keseharian, kemudian informasi-informasi terkait dengan banyak lah, terkait dengan macam-macam. Tapi yang sifatnya positif, jangan sekali-kali memfollow akun-akun yang memang kesehariannya itu menyebarkan ujaran kebencian, informasi yang salah ya. Adu domba dan lain-lain itu berarti sudah sebagai awal gitu. Teman-teman sudah membentuk media sosial teman-teman itu sebagai media sosial yang negatif. Kemudian jejak digital juga diperhatikan, apa yang kita posting, karena ini akan tetap ada terekam di server walaupun kita sudah hapus. Jadi jejak digital itu tetap ada ya. Nah ini bisa dipanggil sewaktu-waktu dibutuhkan. Kemudian terkait dengan informasinya itu sendiri, kita harus karifikasi dulu. Benar nggak informasi itu benar atau salah? Nah saya kasih tahu disini bahwa verifikasi sumber informasi itu sebetulnya bisa dilihat dari beberapa tahap ya. Pertama dicantumkan di mana? Misalnya kita cek dulu situs website-nya. Kalau misalkan dia dari go atau goberman domain-nya itu sudah pasti dari pemerintah dan bisa sebagai awal ini sudah bisa diperverifikasi. Nah kemudian lihat tanggal publisnya. Kalau informasi itu dipublish 2 tahun sebelumnya, 3 tahun sebelumnya, itu sudah tidak relevan dengan hari ini. Lihat siapa yang posting, siapa kalau misalkan narasumber yang kredibel, sudah hampir dipastikan bahwa informasi tersebut benar. Lihat ulasannya, kalau narasumber yang kredibel, biasanya teman-temannya ikut mengulas. Nah ini bisa terlihat ya. Lalu selanjutnya, kalau misalkan ada dari informasi tersebut, sumber-sumber informasi yang dicantumkan, monggo bisa dilihat. Biasanya di dalamnya ada data raw juga. Apa sih data raw? Itu data mentah, data yang memang bisa diberikan tanpa ada intervensi dari pihak-pihak tertentu. Jadi hindari data-data yang sudah diolah. Kalau misalkan kita melihat data-data yang memang masih awal. Karena belum ada subjektifitas dari si pengawal. Kemudian website-website yang tidak jelas, bermainnya sudah tidak jelas, terus namanya tidak jelas, terus dilihat dari kontennya ternyata banyak hal-hal yang memang kurang baik juga. Misalkan banyak-banyak iklan yang tidak beres lagi, bahkan ada yang pornografi dan lain-lain. Ada yang menawarkan, mungkin contoh ya, kamu mau satu jam kaya miliaran, nah itu tuh udah perlu diwaspadai. Kemudian banyak biasanya website-website yang belum apa-apa sudah minta akun, kemudian minta pin, dan lain-lain. Itu sudah pasti itu website yang tidak benar. Pasti ada penyalahgunaan. Itu mungkin langkah-langkah sebagai tips dari saya untuk mengverifikasi sumber informasi. Nah, kalau misalkan teman-teman dapat konten-konten seperti disebutkan tadi, monggo langsung diadukan ke Kementerian Kominfo melalui email aduanconten at kominfo.co.id. Kalau misalkan ada konten-konten yang memang bersifat cybercrime, eh, sorry, bersifat kriminal atau pidana, itu bisa langsung diadukan ke kepolisian, karena mereka memiliki satu divisi yang disebut dengan cybercrime, mungkin itu yang bisa saya sampaikan siang hari ini. Sekali lagi saya berpesan kepada teman-teman peserta webinar siang hari ini, mungkin dulu kita kenal dengan mulutmu hari maumu, tapi sekarang jarimu hari maumu, karena apa yang kita ketik itu akan terkam dan balik lagi ke kita. Hati-hati penggunaan jarinya, hati-hati menggunakan jempolnya. Jadi pesan saya, tetap menggunakan, tetap memanfaatkan media sosial dengan baik, bentuk media sosial kita sebagai media sosial yang positif, hindari hal-hal yang memang memicu kita kepada hal-hal yang negatif. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, saya kembalikan ke Mbak Lisa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih kepada Bapak Shali atas pengaparannya yang luar biasa edukatif nih Bapak Desi yang hari ini. Dimana media sosial nih saat ini sudah melekat sekali nih dengan kehidupan kita, bahkan mungkin tiada hari tanpa membuka media sosial. Sehingga penting sekali untuk kita menjaga ruang digital nih di media sosial. Mari sama-sama kita menjadi lebih kreatif dan memanfaatkan media sosial secara optimal, agar dapat terhindar dari bahaya-bahaya dan dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari media sosial. Betul begitu ya Pak ya? Betul sekali Mbak. Jarimu adalah harimaumu. Makanya setelah ini kita perlu sama-sama untuk berhati-hati nih teman-teman dan Bapak Ibu semua. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Shali. Terima kasih Mbak Lisa. Dan selanjutnya mari sama-sama kita saksikan pemaparan materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Niken Rizky Amalia SGZ MSI yang merupakan praktisi IT dan owner Dini Gallery. Kepada Ibu Niken, selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Lisa, apa kabar? Selamat siang, Alhamdulillah. Luar biasa baik nih Ibu kabar saya. Gimana nih kalau kabar Ibu Niken? Alhamdulillah saya juga ya Mbak ya. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu posisi di daerah mana nih Ibu? Kebetulan saya lagi ini karena beberapa saat yang lalu habis melahirkan di rumah orang tua jadi saya masih di Jawa Timur sekarang Mbak. Masih di Madiun. Oh, sedang di Madiun. Kalau untuk cuacanya bagaimana nih Ibu? Cerah kan? Oh, di sini lagi cerah-cerah. Wah, Alhamdulillah. Jadi makin semangat ya Ibu ya untuk memaparkan materi? Iya dong, harus Mbak. Baik Ibu, apakah sudah siap nih Ibu untuk memaparkan materinya Bu? Oke, siap Mbak Lisa, suara saya sudah terdengar jelas kan ya? Iya, jelas Ibu. Baik. Kalau begitu langsung saja dipercilahkan kepada Ibu Niken untuk memaparkan materinya selama 20 menit ke depan ya Ibu. Iya, baik. Terima kasih Mbak Lisa. Saya izin share screen ya Mbak ya. Iya, sudah muncul ya screen saya insya Allah ya. Iya, sudah Ibu. Terima kasih. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Bapak Ibu hadirin peserta webinar hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kementerian Kominfo yang bekerja sama dengan Sember Kreasi untuk kesempatannya. Tak lupa juga salam hormat saya, salam kenal juga untuk Bapak Ibu Narasumber, serta KOL untuk hari ini. Tak lupa juga terima kasih untuk Mbak Lisa yang telah memberikan waktu kesempatan kepada saya. Nah, hari ini tadi kita sudah sama-sama belajar ya dengan Pak Shali bahwa segala sesuatu itu sebetulnya di internet itu ada aturannya gitu ya. Nah, terus tadi terakhir sudah diungkapkan bahwa jejak digital itu akan selalu ada dan jarimu adalah harimau mau gitu. Jadi, kita sekarang mau sedikit ngobrol-ngobrol ini bagaimana caranya untuk meninggalkan rekam jejak digital yang baik di internet. Nah, tak kenal maka perkenalkan saya Ta'aruk terlebih dahulu. Nama saya Niki Rizky Amalia. Kemudian, kesaharian saya, saya adalah seorang business owner bernama Dini Galeri. Kemudian, saya bersama dengan rekan-rekan saya sedang membangun sebuah startup untuk pengelolaan UMKM yang bernama NextUp.id. Juga saya diamanahkan menjadi mentor di Sigap UMKM dan juga beberapa kali kerap mengisi pelatihan craft dan digital marketing. Baik, sebelum berbicara mengenai jejak digital gitu ya, kita harus tahu sendiri nih, seperti apa gitu penggunaan internet di Indonesia. Nah, di sini bisa kita ketahui bahwa ternyata data tahun 2020 yang disajikan awal tahun 2021 menunjukkan penggunaan internet pada rata-rata orang di Indonesia itu sebanyak 8 jam 52 menit. Nah, bayangkan ini kan sehampir 9 jam. Artinya apa? Lebih dari sepertiga dari satu hari kita ini, kita berhubungan dengan internet gitu ya. Jadi, cukup tinggi sekali aktivitas kita yang kita gunakan untuk internet. Nah, kemudian tadi berbicara dengan sosial media, ternyata sosial media ini adalah memang yang paling tinggi digunakan ya dalam penggunaan internet. Nah, kemudian ini ada survei dari kata data, kemudian menunjukkan bahwa aktivitas apa saja yang sebetulnya dilakukan oleh warga net gitu ya sebutannya di Indonesia dengan internet ini gitu. Yang pertama adalah berkomunikasi lewat pesan singkat. Nah, ternyata memang penggunaan WhatsApp, Telegram ini sudah sangat erat ya dengan kesaharian kita. Kalau mungkin dulu kita bertukar pesan gitu hanya menggunakan teks, menggunakan SMS gitu ya. Kalau sekarang sudah bisa ya mengirimkan pesan teks, foto, video, suara dan sebagainya. Nah, kemudian penggunaan tertinggi kedua adalah tadi sosial media gitu ya. Jadi, memang sosial media ini erat sekali apalagi di sini mungkin banyak peserta webinar yang mungkin masih usia muda dan produktif gitu ya. Jadi, pasti tidak asing lagi dengan ada Facebook, Instagram, Twitter, terus kemudian ada TikTok mungkin ya sekarang. Seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya juga bisa digunakan untuk mencari informasi atau browsing. Nah, ini memang sudah terjadi pergeseran. Kalau dulu mungkin adik-adik tahu orang tuanya, kalau pengen cari berita nih, pengen cari informasi, kemana? Nah, biasanya setel TV gitu ya, atau dengarkan radio gitu ya. Nah, kalau sekarang sedikit-sedikit pengen cari sesuatu, pasti langsungnya buka sosial media. Kalau nggak langsung searching di Google, seperti itu ya. Nah, kemudian kita harus kenalan dulu nih, dengan rekam jejak digital itu seperti apa? Ini apa sih gitu ya, sebetulnya? Dan agar kita bisa lebih bijak untuk menggunakannya, atau mungkin meninggalkan rekam jejaknya. Nah, pernah tidak rekan-rekan di sini untuk mencoba menggoogling nama sendiri? Jadi, buka google.com, kemudian memasukkan nama sendiri. Misalnya, kalau saya, Nikke Rizky Amalia gitu ya, saya masukkan ke Google, enter, coba dilihat. Apa saja yang terlihat di situ? Ternyata banyak sekali ya, rekan-rekan bisa jadi, yang paling mudah ditemukan biasanya adalah postingan sosmed. Karena memang sosmed sekarang sudah sangat terhubung gitu ya. Segala sesuatu yang kita tinggalkan di internet dari sosmed, kemudian juga di Google, pencarian, foto, musik, dan lain sebagainya, akan tertinggal di situ. Jadi, kita bisa cek kembali nih, kira-kira rekam jejak apa saja yang sebetulnya saya pernah tinggalkan gitu ya. Mungkin ada foto, atau mungkin ada, kalau misalnya ada yang pernah mengunggah gitu. Kalau sekarang kan belajar sudah menggunakan internet ya, mungkin ada unggahan tugas, atau lain sebagainya gitu ya. Jadi, coba kita cek lagi nih, positif atau negatif nih jejak kita di Google. Nah, di sini saya ingin menunjukkan sebuah video. Nanti bisa rekan-rekan pelajari di sini videonya, agar mengingatkan kembali kepada rekan-rekan bahwa hati-hati terhadap jejak digital kita ya. Oke. 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 Terima kasih. 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 yang lumayan sering saya gunakan, jadi harapannya rekan-rekan hati-hati. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya kita tahu bahwa data kita ini ada yang sudah bocor, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah segera ganti password, karena tadi sudah kelihatannya emailnya bocor, passwordnya bocor, jadi otomatis harus segera diganti. Dan yang kedua adalah aktifkan verifikasi dua langkah. Nah, ini penting juga, karena biasanya aktifasi verifikasi dua langkah ini akan diberikan kode OTP untuk teman-teman gunakan. Jadi otomatis akan safety-nya, keamanannya akan lebih meningkat. Nah, kemudian yang kedua adalah buat password yang kuat. Jadi otomatis gunakan password yang memang tidak mudah ditebak dan mungkin jangan menggunakan data pribadi. Karena rekan-rekan di sini ada sedikit penelitian yang unik sebetulnya, tapi sedikit mengkhawatirkan bagi warga di Indonesia. Ternyata ada tiga kata yang banyak sekali digunakan oleh orang Indonesia ini sebagai password. Yang pertama adalah bismillah, yang kedua rahasia, dan yang ketiga adalah alhamdulillah. Nah, ini perlu dicek kembali nih. Coba rakan-rakan yang masih menggunakan tiga kata ini ya, segera diganti, karena ini sudah mudah sekali ditebak dan sering juga datanya diretas. Nah, selanjutnya juga harapannya jangan gunakan tanggal lahir, karena memang kita sering gitu ya, kalau misalnya anak muda biasanya ulang tahun, kemudian ada rekan yang mengucapkan, di-upload gitu ya, biasanya di-story gitu ya. Jadi harapannya kalau menggunakan tanggal lahir, mungkin bisa, tapi dikombinasikan dengan kata-kata lain yang lebih sulit. Nah, berikutnya juga kalau bisa harapannya jangan menggunakan nama anak, alamat, atau nomor HP. Nah, selanjutnya untuk pengamanan adalah gunakan verifikasi dua langkah. Tadi saya ulangi lagi di sini ya, karena apa? Di sini sebetulnya merupakan perlindungan ganda ya, rekan-rekan. Jadi nanti kalau misalnya rekan-rekan dapat sebuah kode, namanya kode OTP, harapannya ini dijaga dengan baik. Jadi kalau tadi, dapat kasus gitu ya, hadiah gitu, misalnya dapat info, oh dapat hadiah berapa juta gitu kan, nah kemudian rekan-rekan ada kode OTP masuk. Nah, kemudian ditanya nih sama penelponnya gitu ya, Mbak, Mas, tolong sebutkan ya kodenya gitu ya. Nah, kalau itu sebuah kode OTP, maka hanya rekan-rekan yang boleh tahu. Jadi harapannya jangan diwocorkan kemana-mana gitu ya. Jadi dijaga keamanannya. Baik, selanjutnya adalah untuk mengamankan data diri pribadi-nya, adalah untuk cek settingan di aplikasinya. Di masing-masing handphone, biasanya ada ya izin aplikasi, nanti bisa kita setting nih, mana yang boleh dilihat oleh paranya di aplikasi, mana yang tidak boleh. Nah, selanjutnya tadi terkait juga dengan adanya sering gitu ya, mendapatkan, ini ya, kita biasanya dapat internet, maaf, dapat SMS gitu ya, untuk ada linknya, ada link internetnya. Nah, kita juga harus hati-hati, jangan sembarangan gitu ya, untuk di klik, kalau kita tidak tahu pengirimnya siapa, kemudian link itu isinya apa, begitu ya. Begitupun juga sama, jadi jangan klik link yang mencurigakan di email gitu ya. Jadi otomatis kita harus tahu dulu nih, pengirimnya siapa, sumbernya dari mana harus jelas dulu. Kalau tidak, ini bisa membuka gitu ya, pintu belakangnya rekan-rekan, untuk adanya hacker atau cracker masuk gitu. Jadi harapannya lebih berhati-hati. Dan yang terakhir adalah, ganti password secara berkala. Karena apa? Tadi takutnya seperti itu ya, sudah pernah gitu kan, datanya diretas, passwordnya sudah bisa dibuka oleh orang gitu ya. Jadi harapannya untuk rutin, mengganti password secara berkala. Nah, mungkin cukup itu saja dari saya, nanti kalau masih banyak yang kurang jelas, rekan-rekan bisa berdiskusi, di sesi tanya-jawab. Mohon maaf jika banyak kekurangan, saya kembalikan lagi kepada Mbak Lisa. Sekian, Wassalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam Wr. Wb. Terima kasih banyak nih, untuk Ibu Niken atau semua parane yang telah membuka wawasan kita semua nih. Ternyata, di dunia digital itu, ada yang namanya rekam jejak. Dan ketika kita posting sesuatu, walaupun postingan tersebut mungkin sudah kita hapus, namun tidak akan pernah hilang dari yang namanya dunia digital. Oleh karena itu, penting sekali untuk kita think before posting dan juga saring sebelum sharing ya Ibu ya. Iya, betul sekali Mbak Lisa. Dan sebenarnya saya juga sering banget nih Ibu dapat pesan undian berhadiah yang di dalamnya itu ada link yang bisa di klik. Dan teman-teman perlu berhati-hati ya, jangan sampai kita klik link tersebut karena bisa merupakan link phishing ya Ibu ya. Iya, betul sekali tuh Mbak. Baik, semoga setelah ini kita bisa lebih berhati-hati dan jangan mudah terbawa oleh pesan-pesan yang tidak benar adanya ya, teman-teman dan Bapak Ibu semua. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Niken. Sama-sama Mbak Lisa. Dan kembali diingatkan kepada seluruh peserta webinar bahwa saat ini sudah dapat mengajukan pertanyaannya melalui kolom chat webinar dengan mengikuti format yang sudah dikirimkan oleh host kami, yaitu dengan mencantumkan nama, pertanyaannya apa, ditujukan kepada narasumber yang mana, nomor telepon, serta bentuk voucher e-money yang dipilih. Dan untuk bentuk voucher e-money yang dapat dipilih yaitu dapat berupa OVO, GOPAY, dan juga link aja. Dan perlu diperhatikan juga, untuk nomor telepon yang dicantumkan adalah nomor telepon yang sudah tersinkronisasi dengan bentuk voucher e-money yang dipilih. Di mana nantinya akan ada 10 penanya terpilih yang akan mendapatkan voucher e-money untuk masing-masing orangnya. Jadi kepada seluruh peserta, jangan sungkan untuk bertanya, karena selain akan mendapatkan jawaban dari narasumber kita, nanti juga siapa tahu dapat mendapatkan voucher e-money. Selanjutnya, marilah sama-sama kita saksikan pemaparan materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Rizal Akbar, SSI, M. Phil, yang merupakan dosen Institut Agama Islam Tafakuh Fidin Dumai. Kepada Bapak Rizal, selamat siang Bapak. Selamat siang Bapak Rizal. Halo. Halo ya, selamat siang Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang Pak Rizal. Selamat siang. Apa kabar nih Bapak Rizal nih? Ya Alhamdulillah, baik. Baik, di Dumai baik-baik saja. Alhamdulillah, posisi berarti langsung dari kota Dumai ya Pak ya? Ya, dari kampus Institut Agama Islam. Saya kebetulan bersama dengan rekan Pak Dawami nih. Kebetulan beliau adalah Master Komunikasi. Luar biasa. Walaupun sedang ada kesibukan, juga tetap semangat ya Pak ya untuk mengikuti webinar pada hari ini. Insya Allah, Pak Rizal. Alhamdulillah. Baik Bapak, apakah sudah siap nih Pak untuk mengaparkan materinya nih Pak? Baik, baik, insya Allah. Baik, kalau begitu langsung saja kepada Bapak Rizal, dipersilakan untuk mengaparkan materinya selama 20 menit ke depan ya Pak. Baik, baik, baik saja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada kita bersama. Terima kasih kepada kos, kepada panitia, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi tentang etika digital. Nah, pada kesempatan ini, saya kebetulan berada di studio atau V2TV. Jadi, dari studio kampus, seligus untuk melihat rekan-rekan studio ini, bagaimana mengoperasikan teknologi digitalnya. ya, padahal, ya. Nah, semoga, ya, tentu di masa pandemi ini, kita tentu berharap penggunaan media sosial, ya, terutama televisi digital atau yang online, itu harus lebih banyak dikenakan dalam rangka untuk menengah pembelajaran. Pertama, mungkin, mari kita mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang memberikan kesehatan kepada kita. Ya, saya berharap seluruh peserta yang ada di link webinar ini, ini berada dalam keadaan sehat, walaafiat. Ya, beri buga, selamat beri insalam, ma'al, isna biasa kita berusaha. Kepada nunjungan alam, nabi usaha Muhammad SAW. Allah SWT, ya, la wassalamu'ala, salindah, muhammad, wa'ala ridsunkah, muhammad. Mungkin operator TV bisa menampilkan, saya punya, apa namanya, presentasi. Ya, silakan. Wah, ayahnya. Saya mengangkat Judul tentang Etika digital Jadi tentu Etika digital ini Rupakan bagian terpenting Ketika kita bicara tentang Berselancar di dunia Digital ini Kalau Dilihat Paling tidak Ketika kita bicara tentang Etika digital Kita tentu Secara filosofis Kita melihat fenomena Di era revolusi industri 4.0 ini Masyarakat itu sudah Semakin Benar-benar Sudah masuk ke era yang Tidak lagi seperti Masa-masa konvensional Tidak bertatap muka Dan sebagainya Dan ditambah lagi ketika Kita berhadapan dengan pandemi Nah, sebagaimana yang kita ketahui Yang kita ketahui Bahwa Di pengguna digital Pengguna dari Begitu besar Jumlah-jumlah Indonesia Ya, maka Pengguna digital itu Sudah Mencapai 73% 73% Di Apa namanya Pengguna digital Atau pengguna internet itu 73,7% Nah, ini tentu potensi Atau Luar biasa sekali Ya, 73,7% Dan yang lebih menarik lagi Angkanya adalah Ketika kita melihat Pengguna Handphone Itu sudah Melampaui jumlah Jumlah penduduk Indonesia Atau jumlah penduduk kita Ya, dari Sejumlah 274,9 Juta Juta Jiwa Ada sekitar 345,3 Juta Handphone Jadi artinya 125,6% Jadi artinya Tidak lagi Hanya satu orang Dengan satu handphone Tapi sudah Melampaui itu Ya Nah Demikian juga Ya, ketika kita melihat Dari sisi Medsos Ya, pengguna Medsos ini 61% Ya, telah menggunakan Medsos di Indonesia Next Coba Ya, nah Ini efek kita lihat Menjadi data yang menarik Ya, data yang menarik Ternyata Ya Penetrasi pengguna internet Di Indonesia Itu Terjadi peningkatan yang luar biasa Dari tahun 2018 Ya, sampai ke Tahun 2020 Dari data yang kita punya Sampai ke 2020 Itu meningkat 64,8% Ya, ini Peningkatan yang cukup signifikan Artinya apa Internet Sudah tidak lagi Menjadi kebutuhan Yang tersiap Ya Malah sudah masuk Kepada ranah Kebutuhan primer Kebutuhan primer Masyarakat Ya Mari kita lihat Pada sisi Berikutnya Nah Kalau dari sisi positif Saya pikir Banyak hal positif Yang Kita Manfaatkan Jadi Saya juga tidak Mau Mengajak Para anak internet Para Saudara-saudara Semuanya Para Anak-anakku Di SMP SMP Dan sebagainya Ini untuk Anti dengan Internet Ya Anti dengan Digitalisasi Ya Tetapi Mari kita Memanfaatkannya Dengan maksimal Dan Jangan sampai Kita terjebak Dengan hal-hal negatif Ya Seperti faktanya Bahwa Terjadinya Apa namanya Bebagai Kejahatan Ya Isu Apa namanya Yang Seperti yang ada Dalam presentasi Saya itu Apa namanya Pornografi Dan sebagainya Mari kita lihat Presentasi Berikutnya Nah Ini ya Nah Pornografi Itu Luar biasa Dalam konten-konten Di Apa namanya Internet Ya Nah Begitu juga Dengan perjadian Peningguan Fitnah Dan perbuatan Yang lainnya Ini kita dapat Dari Serius resmi Pemerintah Kominfo Nah Artinya Sisi positif Ya Itu tidak bisa Kita elakkan Bahwa Internet Memiliki Positif-positif Yang luar biasa Terutama Di era Revolusi Industri 4.0 Ya Tidak ada lagi Cara Untuk kita balik Ke belakang Ya Artinya Kalau kita Ya sudah lah Kalau begitu Data kita Pake mesin ketik Saja Tidak bisa Ya Atau Ada orang tua Yang melarang Untuk punya Kepahaman Terhadap Penggunaan Android Dan sebagainya Ada Jajet Dan sebagainya Nah ini juga Tidak Tidak mungkin lagi Karena yang 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 Biscaya Adalah Perubahan itu Akan tetap Terlanjut Ya Mari kita Lihat yang Berikutnya Ini Benarik juga Nah ini Dalam Kondisi itu Saya Mencoba Untuk Membagi Ya Saya Untuk Membagi Ada Beberapa Apa Namanya Ada Lima Generasi Sebenarnya 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 Ya Kalau Kita Coba Melihat Lebih Apa Namanya Dekat Dari Sisi Data BPS Dan Data Pengelola Asosiasi Pengelola Jaringan Internet Itu Memiliki Perbedaan Nah Saya Menggunakan Penekatan Teori Generasi Ada Generasi Baby Bombers Ada Generasi S Ada Generasi B Dan Ada Generasi Z Serta Ada Generasi Alpha Nantinya Nah Kesempatan Ini Mungkin Kita Lebih Cenderung Melihat Pada Empat Generasi Saja Pertama Adalah Generasi Baby Bombers Generasi Baby Bombers Ini Adalah Generasi Yang Hari Ini Generasi Yang Sudah Menua Artinya Generasi Ini Terlahir Pada Tahun Ini Setelah Pasca Perang Dunia Pasca Perang Dunia Kedua Jadi Pada Tahun 1944 Sampai Dengan 64 Ini Adalah Disebut Dengan Generasi Baby Bombers Generasi Ini Agak Kurang Piawe Menggunakan Teknologi Ini Tapi Ingan Generasi Ini Adalah Pemilik Atas Begitu Banyak Apa Namanya Usaha Usaha Aset Aset Yang Hari Ini Menjadi Kemajuan Dunia Industri Terutama Teknologi Informasi Nah Di situ Yang Menjadi Penting Kita Memview Generasi Baby Bombers Jadi Generasi Baby Bombers Ini Adalah Generasi Yang Lahir Pada Perang Dunia Kedua Dan Di saat Ekonomi Sudah Tunggu Maka Banyaklah Keluarga Keluarga Yang Melakukan Pembinaan Rumah Taga Melahirlah Keledakan Jumlah Generasi Nah Generasi Berikutnya Adalah Generasi X Generasi X Ini Adalah Tahun 1965 Sampai Dengan 1979 Ini Adalah Generasi X Nah Generasi X Ini Sekarang Ini Generasi Yang Menarik Karena Mereka Adalah Generasi Yang Mengikuti Perubahan Perubahan Generasi Mengikuti Perubahan Mulai Dari TV Yang Putih Generasi Yang Merasa Sangat Biawai Dengan Pada Mata Lalu Orang Hebat Itu Ketika Punya Kartu Nama Punya Telepon Punya Telepon Rumah Dan Setiap Berikutnya Generasi Generasi Y Ini Adalah Kelahiran Tahun 1980 Sampai Dengan Tahun 1994 Nah Inilah Yang Paling Tidak Kita Sebut Dengan Generasi Milenial Generasi Pertama Yang Memperkenal Internet Jadi Pertama Kenal Internet Adalah Generasi Milenial Jadi Masa Mereka Internet Sudah Ada Di Masa Mereka Sudah Familiar Menggunakan Internet Dan Sebagainya Generasi Yang Berikutnya Adalah Generasi Z Generasi Z Ini Adalah Tahun 1995 Sampai Dengan 2019 Nah Dalam Seori 2019 Berikutnya Adalah Generasi Alpha Nah Generasi Ini Adalah Generasi Yang Tak Bisa Hidup Tanpa Internet Generasi Ini Adalah Generasi Yang Tidak Bisa Hidup Tanpa Internet Jadi Artinya Kita Bisa Melihat Separan Dari Generasi Ini Dan Dampaknya Ketika Kita Bicara Baby Bob Mars Ini Generasi Tua Yang Memberi Tidak Sudah Tepuk Sudah Tua Dan Sebagainya Generasi X Hari ini Generasi Sebar Bayani Sudah Mereka Mereka Adalah Mereka Orang Yang Hari Ini Pemeran Banyak Peran Peran Sosial Yang Dimainkan Generasi X Terus Ada Generasi Y Yang Hari Ini Lagi Tumbuh Tumbuh Lagi Berdinamika Yang Sudah Hampir Masuk Kepastian Tapi Belum Masuk Jadi Kalau Boleh Dikatakan Ini Adalah Generasi Yang Sedang Dalam Situasi Galau Dalam Situasi Galau Generasi Ini Adalah Kita Bisa Sekatakan Dengan Generasi Yang Proses Transisi Dan Generasi Yang Paling Menarik Itu Generasi Z Mereka Masih Mudah Belia Hari Ini Sedang Sekolah Dan Ini Masih Rentan Dengan Berbagai Ketakutan Kita Sebagaimana Dian Disampaikan Oleh Bapak Pembicara Pertama Hati Yang Mudah Terprovokasi Yang Begitu Dishare Konten Langsung Ngeshare Lagi Dan Sebagainya Baik Silahkan Lanjutkan Presentasinya Pak Oh ya Nah Tentu Pertanyaannya Kita Berada di Kerasi Mana Baik Pak Izin Mengingatkan Untuk Waktunya Tinggal Empat Menit Ya Pak Baik Baik Terus Jadi Maka Saya Coba Untuk Apa Namanya Mendepolisikan Tentang Etika Jadi Paling tidak Ada Keinginan kita Untuk melihat Etika itu Dari tiga Aspek Pertama Ada Etika Tradisional Yang kedua Ada Etika Kontemporer Ada Etika Digital Nah Etika Digital Inilah Yang Nanti Yang Harusnya Membangun Yang Namanya Etika Sebagaimana Panduan Dari Komipo Artinya Kita Harus Menggunakan Digital Itu Internet Itu Wifi Itu Dengan Cara Yang Betul Bermanfaat Hindari Hal-hal Yang Tidak Bermanfaat Nah Itu Silahkan Terus Ya Selanjutnya Saya merumuskan Saya merumuskan Bagaimana Peran Bagaimana Peran Ketika Kita Sudah Tahu Bahwa Tadi Ada Nilai Apa Namanya Ada Etika Tradisional Ada Etika Kontemporer Terus Ada Etika Digital Bagaimana Etika Tradisional Etika Tradisional Itu Dibekalkan Oleh Nilai Agama Nilai Budaya Jadi Artinya Dua Unsur Ini Harus Hadir Di Dalam Generasi Kita Jadi Kita Tidak Bisa Meninggalkan Apa Yang Disebut Dengan Etika Tradisional Ini Bagaimanapun Karena Dia harus Dilahirkan Dari Nilai Budaya Dan Nilai Agama Sehingga Harus Ditanamkan Dari Awal Etika Tradisional Ini Bukan Maksud saya Etika Tradisional Ini Dari Etika Terbelakar Tapi Asal Etika Asal Yang Membukakan Tentang Etika Natural Kepada Setiap Generasi Nah Setelah Itu Etika Contemporer Etika Contemporer Ini Adalah Etika Yang Terlahir Dari Lahirnya Globalisasi Terbukaan Anda Tak Mungkin Berkawal Hanya Sesama Orang Jawa Saja Anda Mungkin Berkawal Sesama Orang Islam Saja Anda Tak Mungkin Berkawal Hanya Sesama Orang Indonesia Saja Jadi Kita Perlu Keterbukaan Humanis Nah Lahirlah Yang disebut Dengan Etika Contemporer Nah Lebih Jauh Dari Itu Di Industri 4.0 Maka Lahir Pula Etika Digital Karena Revolusi Industri 4.0 Itu Kekuatannya Ada Pada Jaringan Internet Jadi Melahirkan Suatu Budaya Bagaimana Sebaiknya Kita Berselancar Di Dunia Maya Itu Nah Ketiga Unsur Ini Apakah Itu Etika Tradisional Apakah Itu Etika Kodeng Korel Ataupun Etika Digital Maka Lahirlah Etiket Yang Seharusnya Kita Beriki Kita Harus Mendasarkan Kepada Dasar Etika Apa Yang Dibolehkan Agama Apa Yang Tidak Dibolehkan Agama Apa Yang Distandarkan Oleh Budayaan Kita Terus Kita Kaitkan Dengan Bagaimana Kita Memahami Menjadi Manusia Yang Terintegrasi Dengan Dunia Internasional Dan Sebagainya Nah Begitu Juga Dengan Kemampuan Kita Yang Tadi Dikatakan Jari Adalah Ketika Adalah Harimau Kalau Mulut Mulut Adalah Harimau Kalau Ketika Jari Adalah Harimau Ini Sesuatu Yang Harus Kita Rumuskan Dalam Dengan Menjadi Apa Yang Kita Bahas Pada Hari Selanjut Bagaimana Peran 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 Yang Paling Menarik Adalah Baby Porners Mereka Yang Memilih Kekayaan Hari Mereka Yang Memilih Artah Hari Mereka Yang Menjadi Pokok-kokok Sempuh Agama Hari Harus Berkran Aktif Untuk Memberikan Gugungan Partisipatif Supaya Generasi Generasi Ini Terselamatkan Dari Dampak Negatif Penggunaan Internet Terus Generasi X Apa Yang Harus Dilekukan Mereka Harus Menjadi Pengerak Utama Mereka Yang Hari Ini Jadi Tersen Mereka Yang Hari Ini Jadi Politisi Mereka Yang Hari Ini Jadi Pemimpin Mereka Yang Hari Ini Jadi Pengusaha Pengusaha Mereka Yang Hari Ini Sedang Startup Harus Puli Terhadap Bagaimana Pengguna Internet Terus Bagaimana Dengan Generasi Y Generasi Y Harus Ditanamkan Harus Ada Edukasi Baru Mengikuti Edukasi Edukasi Seperti Ini Sehingga Kita Sadar Kita Mengerti Dengan Bagaimana Internet Yaitu Bagaimana Generasi Z Generasi Z Ini Memangkan Tanggung jawab Kita Semua Lembaga 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 Pendidikan Harus Dititipkan Pemahaman Pemahaman Etika Bagaimana Supaya Penggunaan Penggunaan Digital Ini Menjadi Lebih Baik Dan Lebih Bermanfaat Untuk Generasi Kita Di masa Akang Datang Ini Yang Penting Untuk Saya Sampaikan Sebagai Sesuatu Yang Sangat Cilosofis Ya Tentu Karena Memang Saya Lebih Agak Akdenik Mohon maaf Mungkin Kalau Ada Yang Tidak Bisa Dimenghenti Demikian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Banyak Atas Pemaparannya Kepada Bapak Rizal Yang Luar Biasa Bermanfaat Di Bapak Siang Hari Ini Dimana Pengguna Internet Di Indonesia Ternyata Terus Meningkat Setiap Tahun Dan Penting Sekali Untuk Kita Memperhatikan Etika Ketika Kita Sedang Berselancar Di Internet Bahwa Setiap Generasi Ini Memiliki Perannya Masing-masing Dalam Membentuk Net Ticket Betul Begitu Ya Pak Dan Semoga Setelah Ini Kita Bisa Memperhatikan Peran Kita Masing-masing Di Dunia Internet Dan Bisa Lebih Berinternet Secara Positif Secara Bermanfaat Dan Juga Pastinya Tetap Memperhatikan Etika Yang Ada Terima Kasih Sekali Lagi Kepada Bapak Rizal Dan Selanjutnya Kita Akan Sama-sama Saksikan Pemaparan Materi Yang Keempat Yang Akan Disampaikan Oleh Bapak Hari Fadli SSI Yang Merupakan Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Dumai Kepada Bapak Hari Selamat Sore Bapak Selamat Sore Mbak Lissa Selamat Sore Apa Kabar Alhamdulillah Sehat Alhamdulillah Semoga Senantiasa Sehat Selalu Ya Pak Baik Bapak Hari Kalau boleh Tahu Posisi Apakah Dari Daerah Dumai Pak Iya Saya Dari Dumai Luar Biasa Langsung Dari Dumai Ya Pak Baik Untuk Sore Ini Apakah Sudah Siapa Untuk Memaparkan Materinya Ini Saya Lass Sekarang Lagi Pak HP Sore Laptop Saya Lagi Rusak Pula Tiba Hari Nanti Bisa Dibantu Untuk Menampilkan PPT Baik Sebentar Ya Pak Akan Coba Saya Komunikasikan Terlebih Dahulu Baik Saya Kodima Dulu Sebentar Ya Boleh Pak Sambil Kami Coba Untuk Share Screen Ya Pak Oke Terima Kasih Bu Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahiru'alamin Wassalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillahiru'alaikum warahmatullahi Semoga kita sehat selalu Enerjik dalam Kehidupan kita sehari-hari Yang terhormat Bapak Kominfo Samuel Mbak Lisa sebagai moderator Dan pemateri Pak Shali Ibu Niken Dan Bapak Rizal Saya memperkenalkan diri Saya memang Saya Harifadli Saya ketua pemuda Pimpinan Dari Saya dari Alumni Dari Universitas Mbak Rizal Mungkin sedikit itu saja Untuk tidak memperpanjang Pimpinan Kita langsung aja Masuk ke slide Dan saya sekarang Akan memaparkan Tentang Budaya Digital Ini dia Apa kita Materi kita Untuk sore hari ini Mudah-mudahan Bermanfaat Oke langsung next Ibu Budaya Digital Era digital Lahir Dari evolusi Dalam Digitalisasi Keberadaannya Memberikan dampak Perubahan Yang signifikan Pada dalam dunia Bisnis Dan organisasi Hampir semua Dimensi kehidupan Sosial masyarakat Modern pun Terimbas evolusi Digital Era digital Telah membentuk Tetanan baru Dimana Manusia Dan teknologi Hidup berampingan Dan Senantiasa Berkolaborasi Realite ini Memberikan Kesadaran kita Bahwa Manusia Sungguh Sangat bergantung Pada teknologi Yang merupakan Produk Ciptaannya Sendiri Dimana Kita setiap Berhari Sehari-hari Kita menggunakan Media sosial Menggunakan Facebook Instagram Twitter Dan media sosial Dimana Memang Kehidupan Digital Saat ini Sangat Sangat Bergantung Kepada Kepada Manusia Apalagi Kita yang Maklusosial Apalagi Sekarang ini PPKM Rata-rata Semuanya Apapun Dalam Kita Meeting Dalam kita Berbisnis Rata-rata Sekarang semua Sudah online Oke next Disini Masyarakat Indonesia Berada Pada Era digital Dimana Aspek Kehidupan Tidak Penggunaan Dan Penumpatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Ini Pergeseran Para Berfikir Pula Tidak Masyarakat Dalam Akses Dan Distribusi Informasi Nah disinilah kita lihat Disinilah era Transformasi Era digital Dimana Dulu Tidak memakai teknologi Hanya langsung Diterangkan sama Ibu guru Lalu Kita belajar Sekarang kita Sudah ada teknologi Dari komputer Kita bisa Melihat disana Kita langsung Belajar Dimana Transformasinya Era digital Sekarang Sudah langsung Di internet Dulu Kita juga Ini yang Yang kedua Kita saling Tetap Wajah Tapi sekarang Sudah Sudah Era Sudah berubah Kita sekarang Lata-lata Memegang handphone Dimana Handphone itu Seperti kebutuhan Hidup kita Kita sekarang Enggak megang handphone Rasanya sudah Bingung sendiri Begitulah Sekarang budaya kita Sekarang tentang Media digital ini Memakai handphone ini Seperti Sudah Kebutuhan Pokok Dimana Kita apapun Semua sekarang Bergantung pada Handphone Dimana kita Bisa berkomunikasi Sama teman kita Kita berbisnis Kita bermain Rata-rata Semua memakai handphone Malahan TV saja sekarang Tidak ada Sekarang Apanya Banyak Dilihat Dari kaum Pemuda sekarang Lebih banyak Lebih Memainkan handphone Sendiri Daripada Melihat TV Sekarang ini Dan Saya berharap Kepada teman-teman Pemuda Adik-adik Semuanya Agar kalian Memanfaatkan Media Media Digital Sekarang ini Termasuk Handphone Untuk Bagaimana Kalian Untuk Menggali Informasi Yang Tinggi Bagaimana Kalian Untuk Berbisnis Bagaimana Kalian Untuk Beretika Berbudaya Dalam Media Sosial Yang Baik Dimana Di Media Sosial Ini Kita Sangat Boleh Mengekspresikan Diri Dimana Kita Bisa Membuat Youtube Sendiri Atau Kita Memberikan Informasi Bermanfaat Bagi Masyarakat Rata Sekarang Untuk Informasi Sendiri Untuk Misalnya Lawan Kerja Itu Lawan Kerja Sekarang Ini Lebih Banyak Di Media Sosial Daripada Langsung Kita Lihat Dari Internet Lebih Cepat Terhubung Kalau Kita Share Media Sosial Apalagi Kita Punya Grup Misalnya Grup WA Kita Share Langsung WA Atau Kita Share Langsung Ke Media Sosial Seperti Facebook Instagram Dan Lain Itu Lebih Cepat Informasinya Lebih Cepat Dilihat Orang Banyak Begitu Oke Next Apa Mbak Isha Ini Dia Penetrasi Ini Maksud Dari Penetrasi Adalah Pengaruh Suatu Kebudayaan Tentang Pengguna Internet Dan Juga World World Ini Pertumbuhan Jadi Pertumbuhan Internet Itu 8,9% Ini Kita Survei Dari Tahun 2015 Sampai Tahun 2020 Dari Mana 8,9% Ini Kalau kita Dari User Kita Bisa Lihat 25 537 350 5,5 Orang Untuk Pertumbuhan Memakai Internet Ini User Ini Ini Keseluruhan yang memakai internet user sekarang dari kita survei dari 2019 sampai 2020 itu sebanyak 196.714.070,3. Nah, itu pengguna user. Nah, dan terakhir ini populasi. Ini penggunaan yang populasi. Dan pertumbuhannya itu 1,03% untuk pengguna internetnya. Jadi, kalau kita tengok dari ini ya, 266.911.900 orang. Baikkan itu sekarang ini penggunaan internet itu sangat luar biasa. Atas-atas semua sekarang ini menggunakan media internet. Di mana media internet itu memang sangat pengaruh besar di saat kita sekarang ini pandemi, PPKM ini, atas-atas kita sekarang apapun dari rapat, dari pertemuan itu lebih banyak menggunakan media sosial seperti Zoom seperti ini rapat menggunakan Zoom atau kita komunikasi dengan WhatsApp dan via telpon daripada kita tetap mengungkap. Maka dari itu, coba kaum-kaum pemuda lebih dimanfaatkan di dunia digital ini untuk mengakses yang lebih baik, belajar lebih baik. Tapi jangan sampai kalian memberikan, mengambil media sosial ini sebagai suatu untuk hiburan semata-mata tidak menghasil untuk menambahkan pola pikir kalian yang lebih meningkat lagi. Tapi jangan sampai kalian menurun lagi. Karena kalian cuma hanya melihat media sosial, tapi kalian tidak menambah ilmu setiap harinya. Kenapa? Karena sekarang ini media digital ini semakin hari saya lihat adik-adik kita yang di sekolah itu pelajarnya itu hanya sedikit, lebih banyak memainkan menggunakan handphone ini. Maka itu dalam budaya, ada di kita yang masih sekolah atau yang masih kuliah, tolong kalian manfaatkan, cari informasi yang lebih baik. Kalau tidak memahami, kalian bisa bertanya kepada senior-senior atau guru-guru, dosen-dosen yang bisa kalian untuk bertanya. Di mana untuk pelajar pembejaran kita sekarang memang rata-rata memang via Zoom semua, tidak tatap muka, tapi coba kalian coba terus tingkatkan ilmu kalian, jangan sampai setak sampai di situ saja, karena dunia ini semakin lama semakin berkembang ilmunya. teknologi semakin bertambah. Dan kita sampai setak, sampai kita hanya setak di situ, kita sudah berhenti dalam untuk belajar. Jadi saya harap, teman-teman, tingkatkan kemampuan, lanjutkan sekolah, prestasi setinggi mungkin, lanjutkan kuliah sampai S1, S2, S3, dan seterusnya, sampai S3, cari ilmu sebanyak mungkin. Agar kita nanti di dunia bursa kerja, kita terpakai, atau kita membuat usaha sendiri yang bisa merekrut orang banyak. Itu harapan saya. Oke, next. Apa Mbak Lisa? Ini ciri generasi digital. Ini ada identitas, bisa dibaca sama adik-adik teman-teman semua. Ini ada proses belajar. Lalu kebebasan berekspresi. Dan juga yang ini, pre-factnya. Oke, ini bisa saya jelaskan sedikit. Identitas, membuat akun Facebook, itulah kita sebagai identitas kita, di mana kita bisa, ini loh kita, ini loh saya, kita boleh memberikan, mempunyai akun Facebook, media sosial, itu tidak masalah. Tapi coba kita di sana memberikan manfaat. Jangan hanya kita memposting, hanya memposting, bahwa kita cantik, kita ganteng, bahwa kita orang hebat. Tapi, coba berikan hal yang manfaat. Cari suatu hal yang bisa berguna sama orang. Paling tidak, kalian memberikan edukasi sedikit, tentang apa yang kalian, tapi jangan curhat di Facebook. dan itu tidak ada gunanya. Itu sedikit saya, apa kan, saya sampaikan. Dan juga ini ada proses belajar ini ya, di mana selalu mengakses dengan Google. Dalam dunia digital ini, kita belajar memang banyak sekarang ini, untuk mengakses ke Google. di mana memang kita mungkin sedikit bisa bertatap muka, atau belum bisa bertatap muka, jadi kita lebih banyak untuk mencari ilmu di Google. Tapi itu jangan sampai stuck di sana, tapi kita harus mencari guru kita. Di mana guru itulah tempat di mana kita untuk bertanya, kalau kita sudah tidak memahami. Kalau di Google itu hanya memberikan sedikit ilmu, tapi tidak sampai ke intinya. Maka itu kita tetap harus berponoman sama guru-guru kita. Ini satu lagi kebebasan berekspresi ini. Kebebasan berekspresi ini seperti kita mempunyai YouTube. Kita bisa mengoperasi orang yang suka YouTube, misalnya kita membuat aransemen lagu, atau bikin komedi, atau hal-hal yang bisa untuk menghibur. Kebanyakan YouTube sekarang kan lebih banyak lebih menghibur daripada memberikan edukasi. Karena di sana untuk mencari rezeki, mungkin ada yang bagi teman seorang YouTuber, mereka memberikan hal-hal yang lucu-lucu. Itu tidak masalah kalau memang itu bisa menghasilkan. Tapi kalau misalnya ada lebih dalam hal-hal yang literasi, dalam keilmuan, itu tidak masalah juga. Tergantung bagaimana kesukaan kalian masing-masing, para adik-adik semuanya. Di mana kalian yang suka, apakah kalian lebih suka ke musik, ke misalnya, atau meng-share dalam, literasi ilmuwan, sebenarnya memahami tentang masalah ini, edukasi tentang masalah kimia, misalnya, tentang masalah fisika, itu tidak masalah. Di mana kalian suka, coba kalian betul-betul fokus di dalam itu, agar kalian bisa dilihat sama orang. Agar kalian punya YouTube, YouTube itu yang bermanfaat. Oke, next apa-apa Mbak Lisa? Oke, media ini ada aspek pemberdayaan. Ini kan ada rata-rata ini kan. Ini ada tentang diagram itu di mana ada transformasi kreasi media, peradaban, ini rata-rata ini merupakan, misalnya transformasi, ini ada transformasi digital, ini merupakan perubahan yang berhubungan dengan penerapan teknologi digital dalam semua aspek kehidupan para masyarakat. Ini ada juga nih, melek dalam peradaban. Ini adalah peradaban ini, boleh dikatakan, keadaan yang nyata jadi masyarakat sehingga dapat dilihat mengalami kemajuan dari segi perkembangan sosialnya, misalnya dalam melihat kemajuan, organisasi hukum, lembaga politik, sosial, dan agama yang kompleks. juga literasi media. Literasi media ini ada kemampuan dalam mengetahui atau memahami berbagai bentuk media, media elektronik, beda cetak, dan lain-lainnya. Dan juga, ini juga. Dan juga ini ada media informasi. Melek informasi ini maksudnya, kita harus tanggap tentang informasi yang ada, di mana informasi sekarang ini lebih banyak di media sosial atau di WA. Jadi kita harus cepat mendapat informasian sampai kita ketinggalan dari orang. Begitu juga dengan melek huruf. Artinya melek huruf ini, dia harus memahami apa itu kosa kata yang ada di media sosial atau di Google, atau di mana kita harus bisa memahami itu sedikit apa sih arti dari bacaan itu tersebut, atau kata-kata yang menurut kita tidak sering kita gunakan. Tapi kita bisa memahami apa yang kita baca tersebut. Oke, next, apa Mbak Lisa? Inilah kesimpulannya aja ya. Kita nggak terlalu banyak waktu aja, langsung aja kita kesimpulan. Dunia digital sulit untuk dari kehidupan manusia, semua sendiri, kehidupan masyarakat, bisnis, memanfaatkan keunggulan digital. Yang kedua ini, transformasi digital adalah pintu masuk terjadinya perubahan. Yang ketiga, manusia sebagai agen perubahan dalam budaya digital. Jadi, saya terakhir, saya sampaikan kepada teman-teman sama kita mempunyai budaya digital yang baik, buatlah perubahan, bahwa kita ini adalah agen perubahan, kita adalah penguda. Penguda yang bisa akan menggantikan senior-senior kita di masa depannya. berilah manfaat kepada semua orang, jadilah orang-orang yang yang hebat untuk di kemudian harinya. Berilah suatu manfaat hidup agar kita tidak sepak di hidupan kita hanya hanya kita melakukan misalnya pergi sekolah, pulang sekolah, itu hanya standar. Coba kalian berikan suatu lebih dari standar hidup biar kalian itu bisa lebih manfaat dan bisa dipakai sama semua orang. Mungkin lebih itu itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri bila bisa bilhak astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda juga nih Pak. Luar biasa sekali materi yang disampaikan oleh Bapak hari pada sore hari ini yang sangat insightful nih. Dimana pandemi COVID-19 membuat kita semakin sering menggunakan internet dan tanpa kita sadari ternyata penggunaan internet tersebut dapat membentuk yang namanya budaya digital sehingga penting sekali untuk kita memanfaatkan internet sebaik mungkin dan walaupun kita bebas untuk berekspresi di ruang digital kita tetap perlu memperhatikan privasi dan juga aturan-aturan yang berlaku agar nantinya budaya digital yang terbentuk juga dapat positif ya Pak ya. Baik. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Hari dan setelah ini kita akan memasuki ke dalam sesi tanya-jawab sebelumnya terima kasih banyak kepada seluruh peserta webinar yang sudah sangat antusias dalam mengajukan pertanyaannya dan di sini kami sudah memilih empat penanya yang akan bertanya secara langsung pada sesi tanya-jawab ini untuk penanya yang pertama yaitu kepada saudara Salsabila Azahra sekali lagi kepada saudara Salsabila Azahra mohon untuk menyalakan kamera dan juga mikrofonnya dan untuk pertanyaan pertama ini ditujukan kepada narasumber kita yang pertama yaitu kepada Bapak Shaly Gestanon baik kepada saudara Salsah selamat sore selamat sore selamat sore kalau begitu langsung saja kepada Kak Salsah untuk mengajukan pertanyaannya iya sebentar baik selamat sore Bapak izin bertanya ya Pak di era digital seperti ini terkait pentingnya kecakapan digital itu sejak usia berapa sih Pak gitu sih anak itu diperbolehkan untuk bermain media sosial gitu kan nah terlebih anak sekarang kan apalagi anak sekolah misalkan SD gitu mereka kan pasti belum cakap digital gitu tapi mereka sudah harus bisa bermain media gitu karena sekolah daring seperti itu Pak dan bagaimana sih caranya mengajarkan kecakapan digital tapi tidak menyebabkan anak itu kecanduan medsos gitu atau sampai kebablasan begitu Pak terima kasih baik Mbak Salsa terima kasih banyak pertanyaannya jadi kalau saya lihat ini terkait dengan pendidikan di usia dini ya jadi kita punya kampanye juga nih Mbak Salsa namanya internet sehat jadi kalau misalkan untuk batasan umur ya kita memang balik lagi kepada kebutuhan ya daripada kebutuhan itu kalau misalkan kita lihat anak ketika kita kadang sekarang gini kalau misalkan anak agak rewel gitu ya dikasih youtube dia berhenti jadi ada kebiasaan di situ kalau misalkan untuk bikin anak itu lebih tenang biasanya disubuhkan gadget tapi di sini kalau misalkan kita mau pilih artinya tadi sempat dimensin juga bahwa kita beradaptasi dengan kebiasaan baru sekarang masuk mungkin cara kita pendidikan mengenyam pendidikan juga sekarang di bangku pendidikan sepertinya semua sudah dilakukan dengan cara online walaupun di beberapa daerah sekarang sudah turun jadi zona hijau dan bisa bertatap muka tapi ini juga sebetulnya bisa dijadikan ajang sebagai belajar kita belajar untuk mengenal ruang digital tidak hanya medsos jadi kalau misalkan tadi dilihat ini dari mulai kapan kita bisa belajar ruang digital yang perlu kita pilah adalah ruang digital itu platformnya banyak termasuk juga di sana ada website media sosial kemudian ruang-ruang digital lainnya dalam bentuk platform-platform lain aplikasi dan lain-lain kita memang menitikberatkan pada penggunaan media sosial jadi kalau misalkan platform-platform yang banyak digunakan oleh teman-teman untuk bersekolah termasuk adik-adik kita yang masih SD dan lain-lain itu platform yang memang diperuntukkan khusus untuk dunia pendidikan jadi tidak ada masalah dengan itu yang perlu kita agak batasi adalah penggunaan media sosial terhadap anak-anak kalau misalkan kita lihat mungkin sekarang ada pembatasan konten juga dari Youtube dari Youtube-nya sendiri sudah ada settingan untuk membatasi usia penggunanya kalau misalkan kita khusus untuk anak-anak kita sudah berkampanye termasuk di sekolah dasar kemudian SMP-SMA dan lain-lain ini kita selalu kampanyekan internet sehat konten-konten apa yang bisa dikonsumsi konten-konten apa yang tidak baik untuk dikonsumsi nah ini memang yang dilakukan di hilirnya balik lagi hilir itu banyak jadi kita bisa berkampanye kita memberikan batasan-batasan berupa peraturan-peraturan atau pembatasan-pembatasan dari platform-platform media sosialnya itu sendiri itu hanya di hilir artinya pemerintah kemudian pihak-pihak terkait itu hanya bisa melakukan upaya-upaya di hilir artinya akan lebih banyak potensi di kuratifnya saja tapi kalau misalkan kita bicara terkait dengan upaya yang pencegahan preventif itu balik lagi di hulunya yang harus dibenarkan artinya kita disini juga tidak bisa terlalu bergantung pada pihak-pihak aparat kemudian juga pihak-pihak pemerintah dan lain-lain tapi disini ada turut andil juga dari orang tua disini untuk melakukan pendampingan kemudian juga kontrol apa saja mungkin konten-konten yang dibuka oleh anaknya dan lain-lain kalau batasan umur mungkin tidak ada selama si anak itu sudah mengerti penggunaan gadgetnya kemudian akses ke ruang-ruang digital itu tidak bisa dipungkiri memang penggunaannya boleh dilakukan tapi memang tadi berit lagi ke pengawasan dari orang tuanya seperti apa kalau dari pihak yang memang ada di hilir pemerintah dan lain-lain itu sudah melakukan pembatasan-pembatasan dan pembatasan konten dan lain-lain baik lagi di di hulunya yang harus diperbaiki kita juga memberikan masukan-masukan kemudian juga kita memberikan edukasi kepada orang tua orang tua untuk tetap mengkampanyekan konten-konten yang baik artinya konten internet sehat yang perlu kita berikan kepada anak-anak kita mungkin itu Mbak Salasabila yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat kalau misalkan ada yang kurang boleh ditambahin silahkan Mbak Salasabila baik terima kasih kepada Bapak Shaly atas jawabannya dan juga terima kasih kepada Kak Salasabila atas pertanyaannya dan selanjutnya kita akan lanjutkan kepada penanyaan yang kedua yaitu kepada Saudara Esther Siagian sekali lagi kepada Saudara Esther Siagian mohon untuk menyalakan kamera dan juga mikrofonnya dan untuk pertanyaan kedua ini ditujukan kepada narasumber kita yang kedua yaitu kepada Ibu Niken Rizky Amalia Baik kepada Saudara Esther Apakah sudah dapat menyalakan mikrofonnya Sudah Bu Baik Kalau begitu langsung saja dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaannya Terima kasih Bu atas kesempatannya Pertanyaan saya aplikasi digital seperti media sosial ini tidak sepenuhnya aman dan dapat diretas oleh hacker jika akun kita suatu saat diretas atau dihack dengan menyebarkan sesuatu yang buruk tanpa kita sadari dan membuat rekam jejak digital kita menjadi buruk pada kemudian hari bagaimanakah langkah yang tepat dalam mengatasi hal tersebut dan mengembalikan nama baik kita Bu serta upaya apa yang dapat kita lakukan ketika data pribadi kita terlanjur tersebar dan disalahgunakan terima kasih Bu baik terima kasih kepada Kak Esther atas pertanyaannya dan kepada Ibu Niken dipersilakan untuk menjawab selama 2 menit ya Ibu baik terima kasih Mbak Lisa kesempatannya terima kasih juga kepada Kak Esther pertanyaan ini juga cukup menarik jadi bagaimana jika akun kita disalahgunakan cara antisipasinya dulu sebelum agar tidak terjadi itu caranya adalah rakan-rakan ini terutama rakan-rakan yang masih sekolah biasanya harapannya kalau misalnya registrasi sesuatu akun Instagram Facebook sosial media dan lain sebagainya itu harapannya menggunakan email jadi jangan hanya menggunakan nomor HP karena apa biasanya pencurian data ini besar sekali dari HP karena anak muda biasanya suka ganti-ganti nomor HP kalau tidak seperti itu biasanya suka apa ya kadang mungkin hangus terus kemudian ganti kalau tidak mungkin hilang jadi harapannya pertama registrasi segala sesuatu itu harus menggunakan email nah kedua bagaimana jika memang sudah terlanjur kita tidak tahu tiba-tiba di-hack Instagram kita kemudian digunakan untuk hal-hal yang jahat atau menyebarkan data pribadi atau mungkin bahkan meninggalkan rekam jejak digital yang negatif caranya adalah segera laporkan terlebih dahulu jadi tadi tadi sudah diberikan salah satu tempat pelaporan kalau tidak salah tadi Pak Shali menyebutkan kita bisa melaporkan kejahatan digital kita maksudnya jika kita terkena serangan digital maka kita bisa melaporkan kejahatan itu jadi yang pertama laporkan terlebih dahulu nah yang kedua adalah bagaimana untuk mengembalikan nama baik kita kita secara terbaik adalah untuk tetap melakukan hal positif jadi tunjukkan bahwa memang yang kemarin itu adalah yang dilakukan oleh hacker jadi jangan berusaha untuk ini ya apa namanya justru menyalahkan kembali hackernya atau justru memprovokasi sehingga komunikasinya atau mungkin timbul kata-kata yang tidak baik jadi tetap tunjukkan hal-hal positif di media sosial nah kemudian kedepannya seperti apa gitu ya untuk menjaga nama baik kita ya tetap konten tadi ya think before think before posting seperti itu jadi kita cek terlebih dahulu sebelum kita posting seperti itu mungkin jawaban dari saya terima kasih Mbak Lisa kembali baik terima kasih kepada Ibu Niken atas jawabannya dan juga terima kasih kepada Kak Esther atas pertanyaannya dan selanjutnya kita akan lanjutkan kepada penanyaan yang ketiga yaitu kepada saudara Alex Lee sekali lagi kepada saudara Alex Lee mohon untuk menyalakan kamera dan juga mikrofonnya dan untuk pertanyaan ketiga ini ditujukan kepada naruh sumber kita yang ketiga yaitu kepada Bapak Rizal baik kepada saudara Alex apakah sudah dapat menyalakan mikrofonnya ya bisa Kak baik kalau begitu langsung saja kepada Kak Alex untuk mengajukan pertanyaannya jadi pertanyaan saya itu bagaimana cara kita untuk meredam dan menanamkan etika pada netizen-netizen Indonesia yang kebanyakan sangat mudah terpancing sama postingan-postingan yang kebanyakan hoax dan bersifat mengadu domba baik terima kasih atas pertanyaannya dan kepada Bapak Rizal dipertilahkan untuk menjawab pertanyaannya apakah salah saya dengar baik terima kasih Alex Lee terima kasih atas pertanyaannya saya lihat juga di chatting banyak sekali yang bagus-bagus jadi persoalan menghindari dari hoax ini kaitannya dengan pengetahuan maka mau tidak mau generasi pada level generasi E Z dan Alpha itu adalah generasi yang harus mendalami pengetahuan literasi harus betul-betul memiliki keluasan literasi baik literasi sosial literasi sejarah termasuk juga literasi agama maka saya juga menganjurkan generasi agama dalam konteks agama apa tadi jadi artinya hoax yang paling sangat menyentuh itu kadang-kadang adalah cerita-cerita tentang agama banyak orang yang tidak dalam pengalaman agamanya akhirnya selalu terpancing dan terpengaruh dengan sebuah konten yang nyatanya salah dari sisi agamanya saja salah konten itu tapi itu begitu tiba-tiba di-share akhirnya itu sudah muncang ter ya sudah luar biasa jadi artinya inti terbaik dari ketika kita ingin memindah dari apa namanya dari waktu itu adalah bagaimana pengetahuan jadi pengetahuan itu harus semakin luas di masa saya zaman kami generasi X itu mencari informasi itu susah belum ada mesin pencarian yang baru diperkenalkan pada waktu itu ya nyakuh belum nyakuh belum nyakuh sebelum nyakuh jadi pencariannya sulit sekali mencari jurnal mencari pelan bacaan sekarang ini sumber bacaan itu melimpah melimpah dan Anda juga harus memiliki pemahaman yang mendalam jadi harus jaga ada guru jadi jangan mengguru dengan youtube jangan mengguru dengan google jadi harus dengan guru juga yang bisa mengarahkan terutama dalam konteks pemahaman-pemahaman agama yang moderasi beragama menjadi sangat penting karena kalau kuat saja masih masih lumayan tapi sudah sampai mengancam menyerang dan sebagainya membuat pergajuhan membuat pepecahan dan sebagainya itu bahaya yang berdasar jadi memang generasi-generasi di masa depan ini adalah generasi yang harus lebih kikit dalam menentuk ilmu kegima generasi di masa lalu tapi malamnya ternyata generasi mahal lalu berkualitas dari sisi pengetahuan nah ini tantangan untuk generasi mahal milenial misalkan informasi melipah anda di mana apakah anda di mobile legend atau anda berada di sebuah bacaan buku jadi saya menimbau kepada generasi Indonesia mari tingkatkan terus literasi kita membaca membaca dan membaca baca buku belajar rajinkan kita menimpa pengetahuan benar-benar sekarang kita harus berhatikan betul jangan sampai kadang-kadang menjebak dengan sebuah narasi yang singkat seolah-olah benar tapi menjebak saya banyak sekali menemukan hal itu di dalam sosial media walaupun kadang-kadang bagi setengah masyarakat itu benar tapi bagi kita yang sudah memahami pengetahuan itu salah banyak salahnya sehingga akan menyesatkan hanya memprovokasi sifatnya hanya akan mencederai hanya membuat kepecahan pergaduhan antara satu agama dan agama yang lain dan sebagainya ya pada kali anak-anakku siswa-siswa SOTA SMP yang hari ini hadir dalam apa namanya jaringan webinar ini silakan terus dalam pengetahuan ya anda harus lebih unggul daripada generasi baby bombers ya dan generasi X anda harus lebih hebat anda harus menjadi generasi Indonesia yang membangun peradaban Indonesia lebih baik di masa akan datang terima kasih Mbak Rizal saya kembalikan baik terima kasih kepada Bapak Rizal atas jawabannya dan juga terima kasih kepada Saudara Alex atas pertanyaannya dan selanjutnya kita akan lanjutkan kepada penanya yang keempat yaitu kepada Saudara Alia sekali lagi kepada Saudara Alia mohon untuk menyalakan kamera dan juga mikrofonnya dan baik untuk pertanyaan keempat ini ditujukan kepada Bapak Hari Fadli selaku narasumber kita yang keempat kepada Saudara Alia selamat sore ya sore baik kalau begitu langsung saja dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya kepada siapa kepada siapa ya Mbak ya kepada Bapak Hari Fadli sepertinya Kak Alia banyak pertanyaan banyak pertanyaan ya Kak kepada Pak Hari budaya digital merupakan persyarat dalam melakukan transformasi digital karena penerapan budaya digital lebih kepada mengubah pola pikir agar dapat beradaptasi dengan perkembangan digital yang ingin saya tanyakan bagaimana strategi menumbuhkan perilaku dan budaya dalam transformasi digital yang putus-putus Bu halo putus-putus Bu boleh ulangi lagi baik sepertinya akan baik Ibu dipersilakan untuk mengulang pertanyaannya budaya digital merupakan persyarat dalam melakukan transformasi digital karena kan penerapan budaya digital lebih kepada mengubah pola pikir agar dapat beradaptasi dengan perkembangan digital yang ingin saya tanyakan bagaimana strategi menumbuhkan perilaku dan budaya dalam transformasi digital yang sesuai dan berlandaskan Pancasila oke oke segitu aja Bu ya oke terima kasih Bu Alia dengan pertanyaannya sangat luar biasa berlandaskan Pancasila budaya kita kalau kita kita berlandaskan dengan Pancasila dalam budaya digital ini bisa mungkin dikaitkan tapi ada juga yang tidak bisa dikaitkan kayak sila pertama ketuhanan yang maizah sila pertama ini dalam budaya digital kita lihat saja di media sosial sekarang banyak yang memberikan suatu pemahaman-pemahaman yang salah dalam budaya digital dimana orang tidak memahami tentang agama memberikan pemahaman tentang agama di media sosial dan tidak ada basicnya dalam berilmu beragama tiba memberikan pemahaman tentang beragama disinilah kita harus sebagai orang yang yang berpikir petis bagaimana kita bisa memilah tentang kebudayaan kita ini apakah bisa bisa itu diambil dengan kehidupan kita apa dengan tidak jadi kita harus sebagai orang yang menggunakan media sosial ini kita harus cerdas dalam mengambil informasi informasi tentang-tentang hal-hal apa saja di media sosial dimana di media sosial ini kita tidak tidak bisa kita ambil kesimpulan bahwa dia itu benar semua bukan tapi kita harus paham kita harus memahami kita harus belajar lagi apa yang yang diserah orang ini apakah betul apakah tidak apakah ini media waks apakah ini benar dan kita juga saya ingatkan kepada ibu ibu alia bagaimana misalnya ibu alia misalnya tidak memahami ibu alia harus bisa bertanya bisa ibu bertanya kepada ustaz di sana atau guru-guru atau pakar ilmu yang memahami yang ibu kenal atau ibu bisa langsung pergi ke tempat tempat studi yang orang memahami tentang bagaimana tentang media-media yang dikirimkan di media sosial dan juga tentang budaya ini bagaimana peran yang terbaik untuk kita itu tergantung untuk saya ingatkan kembali untuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang punya anak coba kalian dampingi anak kita agar anak kita tidak mengakses mengakses yang tidak penting dalam artian carilah akses yang betul-betul bermanfaat untuk anak kita bagaimana anak kita bisa berpendidikan yang lebih baik bagaimana anak kita bisa belajar bagaimana anak kita bisa mencintai buku bagaimana suka belajar bagaimana kita memahaman agama dengan baik boleh berikan pemahaman bahwa ini boleh untuk ditonton apa apa tidak memang susah tapi dimulai dari sekarang sedikit demi sedikit biar anak memahami dan tidak hanya hanya menonton menonton youtube-youtube yang tidak penting tapi juga kita ada dasar hari kita kasih pola waktunya mungkin pagi mungkin tidak boleh menonton atau malam agar anak-anak kita paham bagaimana nanti untuk kehidupan selanjutnya jangan kita memberikan kita berikan semuanya apa yang anak-anak suka dan juga kalau kita beranggapan kesilah ketiga pesan ke Indonesia di media sosial mereka kalau Indonesia satu NKRI harga mati semua seperti itu tapi tetap bagaimanapun pasti ada yang pemecah belah itu saya saya simpulkan lagi kepada Ibu kita harus pintar dalam melihat media sosial ini bagaimana kita melihat merangkul melihat apakah diposting itu benar atau tidak kembali ke kesilah keempat bagaimana kesilapan kerakyatan dipimpin oleh kebijakan dan pengusaha terpukilan itu dia kita harus bijak dalam menggapai hal-hal yang hal-hal yang kita lihat yang kelima keadilan sosial bagi seluruh Indonesia bagaimana kita ini kan budaya sosial bagaimana kita ada juga tadi juga bertanya tentang bagaimana budaya kita di luar apakah kita tidak ada nanti antisosial segala macam sekarang ini memang era sekarang ini memang era pandemi memang kita sekarang memang berkurang berkomunikasi secara langsung maka dari itu kita sekarang ini memang lebih banyaknya mungkin lebih dari tatap wajah seperti ini Zoom itu mungkin monimaklumi tapi tetap apapun hal-hal yang positif yang di luar tapi tetap sesuai dengan protokol kesehatan saya pun juga pasti ada keluar juga bagaimanapun tetap protokol kesehatan bagaimanapun kehidupan kita ini memang tidak luput dari kesalahan dan kita ini harus pandai-pandai dalam bergaul bersikap soalnya pandemi ini memang luar biasa dampaknya dari ekonomi sosial budaya semuanya jadi itu bagi teman-teman semua tolong dipahami mungkin itu saja yang saya jawab terima kasih bila terima kasih terima kasih kepada Bapak Hari atas jawabannya dan juga terima kasih kepada Ibu Alia atas pertanyaannya dan setelah ini kita akan lanjutkan sesi perbincangan kita dengan KOL kita pada siang sampai sore hari ini yaitu dengan Kak Mega selamat sore Kak Mega sore Lisa sore Kak Mega masih semangat pastinya ya Kak ya iya semangat dan tetap kalau di tangan selatan lagi hujan deres beda banget kita ya di bumi yang sama tapi dengan awan yang berbeda gak apa-apa yang penting langitnya sama betul banget nih Kak baik Kak Mega setelah sama-sama kita dengarkan nih Kak pemaparan dari keempat narasumber yang luar biasa banget ya Kak pada hari ini kalau tanggapan Kak Mega sendiri tentang tema kita pada hari ini tuh gimana sih Kak yang pasti adalah saya bersyukur banget bisa mengikuti webinar kali ini karena ada informasi baru yang saya dapatkan seputar dunia digital terutama tadi nih dari soal digital safety gitu buat saya yang kecenderungan untuk mengingat password itu cukup rendah dan juga memilih untuk nama password mungkin yang saat ini buat saya mudah ingat gitu ya itu benar-benar harus konsen banget tentang keamanan data privasi kita gitu ya saya sering sekali mendapati akun oknum-oknum yang tengah ingin memasuki akun Instagram saya akun Facebook saya dan notifikasinya gitu ya bahwa ada yang berusaha untuk masuk ke akun akun tersebut gitu itu aja saya udah deg-degan banget gitu loh Lisa jadi kayak akhirnya saya bilang sama suami untuk mengganti seluruh mengganti seluruh password kemudian juga mengaktifkan two-factor notification itu karena itu penting jadi setiap kali saya ada yang mencoba untuk masuk itu selalu dapat notifikasinya kan misalnya kayak di handphone terutama ya dari handphone dari email itu selalu ada apa namanya notifikasinya aduh siapa lagi disini yang mau gitu sampai saya tuh terakhir ingin menutup Facebook gitu karena aduh udah deh kayaknya nih emang apa ditutup aja ya karena saya sering banget mendapat pengalaman yang tidak mengenakan dari teman-teman pengguna Facebook lainnya yang dari mulai pinjaman uang lalu kemudian saya yang dijadikan sebagai jaminan dari marketplace gitu atau apalagi kan gampang ya untuk mengenal kita jadi salah satu salah satunya kita di bisa gampang dicari di social media atau juga memiliki banyak follower kan juga kita salah satu yang harus kita terima bahwa kita juga gampang diakses gitu ya maksudnya dengan kita gak pernah gak dikunci gitu akunnya ya berarti orang gampang banget gitu untuk tinggal menaruh nama kita atau data kita mungkin dari keseharian yang tanpa sadar kita suka kasih gitu di di apa postingan kita gitu jadi tadi ajakan untuk memeriksa bagaimana sih kondisinya email kita ini udah pernah ada yang berusaha mertas atau berusaha mengakses data privasi gak dan ternyata saya juga udah cobain tadi di periksadata.com itu ternyata email saya sendiri aja tuh udah tujuh kali aduh Mbak Diken jadi kalau Mbak Diken tadi empat kali kalau saya tadi ada tujuh kali dan bener satu diantaranya adalah yang dari juga marketplace yang Tokopedia mungkin itu salah satu kita salah satu korban dari bocornya data pengguna dari Tokopedia ya di 2020 lalu disitu kelihatan apa saja yang yang kebocoran data saya dari mulai email kemudian lokasi saya terus kemudian pekerjaan dan lain-lainnya jadi itu penting banget nih buat kita yang memiliki kecakapan digital untuk selalu upgrade informasi gitu ya tentang apa sih skill yang harus dimiliki di era digital ini gak cuma sekedar punya social media aja tapi bertanggung jawab akan akun yang dimiliki gitu karena once kita membuka akun social media kan kita dikasih term and conditionnya tuh agree atau enggak setuju atau enggak nih bahwa nanti akan ada ini ini itu aja sebenarnya ada aturannya kadang kita tuh langsung skip gitu langsung aja biar cepat agree 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 gitu padahal disitu banyak sekali poin-poin yang harusnya menjadi perhatian kita nih gak cuma sekedar eksis di dunia maya aja gitu luar biasa nih Kak Mega memang banyak banget ya Kak kejahatan yang bisa terjadi di dunia digital ya sebenarnya dan aku juga sebenarnya tadinya termasuk tipe yang kayak Kak Mega nih kalau bikin password asal-asalan aja tapi setelah setelah aku ikut aduh karena gampang banget lupaan ya Kak ya tapi setelah ikut webinar literasi digital abis itu aku langsung ganti password aku jadi yang unik banget dan aku kombinasi nih gak cuma huruf-huruf aja tapi juga ada simbol-simbol ya Kak ya iya betul-betul nah kalau Kak Mega sendiri nih Kak terkait dengan ujaran kebencian dan SMS undian berhadiah tuh sering dapet gak sih Kak? sering liat gak sih Kak? oh iya kalau untuk SMS ya heran banget banyak banget ya yang sering nawarin saya duit tau aja gitu loh kalau hari gini tuh emang semua lagi pada butuh duit ya dari mulai duit dari sisi pesugihan kemudian ada yang dari judi online ada juga yang dari pinjaman online gitu yang semuanya apa namanya ditawarkan nih di keluarga kakak kita meskipun kita udah teriak untuk kenapa sih ini Whatsapp dapet terus nih SMS ini gitu ya dan terus-terusan gitu ya bertubi-tubi terus kemudian ada yang undian menang hadiah kemudian ada link hoax gitu yang tentang berita-berita saat ini gitu jadi yang yang perlu kita sikapi sih sebenarnya sebagai seorang insan cedek ya disini nih teman-teman kan tadi saya lihat pesertanya Masya Allah senang banget para pelajar SMP SMA SMK Madrasah keren banget nih kota Dumai dengan usia yang banyak banyak variasinya seperti ini tapi sedini mungkin kita sudah memperkaya literasi digital kita untuk menjadi pengguna pengguna aktif digital yang bertanggung jawab gitu yaitu dengan kita belajar kita jadi tahu mana sih ini aromanya cuma hoax mana sih ini aromanya yang cuma ingin mendapatkan informasi kita gitu ya data kita gitu karena kalau kita gak punya kecerdasan tersebut yang ada kita bukan hanya ikut arus tapi kita juga bisa menjadi penyebar hal yang salah juga gitu dan kayak di saya yang kondisinya sering mengalami gini nih Mbak Lisa jadi saya itu sering dijadikan sebagai penjamin gitu penjamin untuk salah satunya ada yang penjaman online ada yang tagihan di marketplace gitu Masya Allah jadi kayaknya tuh gimana ya kita tuh butuh kesadaran bahwa semua itu apa yang kita lakukan ada tamu jawabnya loh gak hanya kepada Tuhan kita gitu tapi juga ada tadi dalam jejak digital dimana once you post you never get back gitu kan jadi ada pencatatannya gak cuma oleh malaikat doang tapi juga ada jejak digital gitu saya yakin tadi teman-teman juga pas disuruh sama Mbak Nikan untuk coba search namanya sendiri nih di di Google keluarnya apa aja sih gitu nah itu saya juga jadi ngeliat juga ya kira-kira kalau saya ngetik nama saya sendiri nih apa ya yang bakal keluar gitu ya memang betul banyak sekali postingan tentang social media dan juga beberapa yang terkait dengan apa yang pernah saya unggah di internet gitu dari mulai tulisan di blogspot kemudian ada dari website gitu ya ada dari berita online gitu jadi disitu saya selalu menjaga agar nanti kelak anak-anak saya ketika saya mereka mencari tahu tentang saya mungkin atau mereka menemukan foto tentang saya di internet saya harus jaga banget nih jangan sampal gitu saya bisa memberikan informasi yang bisa membuat akhirnya tuh tidak hanya anak-anak saya yang malu atau keluarga saya yang malu gitu ya jadi sebisa mungkin mungkin saya saat ini lebih belum memberikan karya yang signifikan nih untuk negara gitu atau bangsa atau sebagai masyarakat tapi setidaknya saya berusaha untuk mengajak untuk melakukan hal yang bermanfaat dengan memanfaatkan social media salah satunya dengan menjadi pedagang nih misalnya atau kalau disini teman-teman sekarang di kalangan pelajar bisa banget loh untuk menjadi seorang influencer di usia muda gitu kan bisa berkarya dengan prestasi gitu dengan prestasi akademis mungkin atau di luar akademis gitu ayolah sekarang kita tunggu deh nih mungkin Atta Halintar yang baru dari Dumai gitu kan jadi kayaknya banyak hal yang bisa kita lakukan yang menjadikan kita kalau mau diingat oh iya itu dia yang memberikan inspirasi loh seperti tadi diingatkan tentang ting apakah ini juga inspiring nah itu ambil aja gitu daripada ikut-ikutan harus yang cuma karena ingin berpendapat kebebasan berpendapat terus kebabelasan dan akhirnya akan merugikan diri sendiri karena gak pernah hilang dan bahkan bisa di kasuskan gitu luar biasa aku juga setuju banget nih sama Kak Mega semoga setelah ini kita semua juga bisa lebih berhati-hati nih ya Kak dalam menggunakan media digital dan media sosial ini juga sebenarnya bisa kita jadikan sebagai personal branding ya Kak ya betul personal branding gak apa-apa kalau dibilang pencitraan gak masalah karena hari gini semua orang harus pencitraan kok di social media karena kan social media fungsinya salah satunya memang sebagai kurikulum vite kita kan jadi kalau memang ingin social medianya cuma sebagai album digital silahkan kalau ingin menjadi personal branding apalagi itu sangat perlu gitu kan karena teman-teman disini nanti siapa tahu mendapatkan beasiswa dari akun social medianya gitu kan salah satu fungsi dari social media kan juga sebagai koneksi kan disini jadi banyak banget manfaatnya pastikan semua pencitraan kita walaupun dibilang pencitraan loh gitu cuman di dunia maya yang namanya juga dunia maya nah jadi sekarang PR-nya kita gimana nih untuk menyeimbangkan dunia maya dengan dunia nyata jangan sampai yang sifatnya di dunia maya ini ternyata cuma pepesan kosong gitu tapi dunia nyatanya tuh gak sebahagia itu atau gak seindah itu karena memang bener gak ada yang seindah instagram itu bener banget sih gitu kan kita hanya memilih foto yang bagus untuk ditampilkan hanya memilih cerita yang bagus untuk dibagikan gitu kalau yang mau mau ngomongin tentang postingan sosial media ya tapi balik lagi hidup kita kan kita yang tahu nih hidup kita juga kita yang ngejalanin pastikan balance antara kita disuruh di agama saja kita disarankan untuk mengejar akhirnya tapi tidak melupakan dunia jadi kita balance gitu kan jadi sama di dunia maya juga mungkin eksis jangan lupa nih eksis juga dong di dunia nyatanya bahkan dengan eksis dunia nyata bisa jadi konten untuk di dunia maya setuju banget nih aku sama Kak Mega wah luar biasa makasih banyak loh Kak Mega yang sudah berbagi banyak insight baru nih pada siang sampai dengan sore hari ini dan Kak Mega setelah ini kita mau mengumumkan enam penanya terpilih jadi Kak Mega jangan kemana-mana dulu ya Kak dan nanti aku mau minta tolong Kak Mega juga untuk menyebutkan nama-nama dari enam penanya terpilihnya ya Kak ya siap siap baik terima kasih terima kasih sekali lagi kepada Kak Mega dan kepada seluruh peserta webinar yang sudah mengajukan pertanyaannya mohon untuk bersiap-siap yaitu dengan menyalakan kameranya atau on cam karena sesaat lagi kami akan mengumumkan enam penanya terpilih yang akan mendapatkan voucher e-money jadi mohon dipersiapkan kepada seluruh peserta yang sudah mengajukan pertanyaannya harap untuk menyalakan kameranya atau on cam sekarang juga karena nanti apabila nama Anda dipanggil namun videonya tidak menyala maka hadiah dapat hangus jadi diingatkan sekali lagi kepada seluruh peserta yang sudah mengajukan pertanyaannya harap untuk menyalakan kameranya atau on cam sekarang juga karena sesaat lagi kami akan mengumumkan enam penanya terpilih yang akan mendapatkan voucher e-money dan kepada seluruh peserta juga diberitahukan bahwa kami sudah memberikan link absensi di kolom chat dan sudah dapat diisi jadi kepada seluruh peserta sudah dapat untuk mengisi link absensinya sekarang dan sesaat lagi kami akan menampilkan nama-nama dari enam penanya terpilih nah untuk nama-namanya sudah ada di layar dan kepada Kak Mega dipersilahkan mari kita absen dulu untuk Dumai waduh ada yang lagi di jalan itulah nih enaknya sekarang nih aksesnya bisa dimana aja kita bisa saling terhubung dan bisa menambah informasi selamat ya oke semua sudah menyalakan kamera saya ingin menyapa dulu dan sekali gue mengucapkan selamat untuk ini ada Pak Harto Hutapea yang mana nih Pak Harto Hutapea oh iya salam nih lalu ada Ega Virgantoro mantap betul tetap hati-hati konsentrasi di jalan lalu ada Pak Najib Saputra Pak waduh ini rambutnya transparan keren loh Pak keren banget itu ada 3G lalu eh 3D kok 3G ini kebiasaan ngomongin singal ya jadi 3G 3D-nya lalu kemudian ada Wani Padmasari ada Wani saya kakak dan juga ada Kak Hafso Kak Hafso Salam Kak Hafso dan juga ada Kak Hani Putri mana tangannya kita semua sarang yuk oke kita foto dulu ya iya betul nih Kak kita foto dulu ya dan untuk teman-teman yang sudah memenangkan juga mari berikan senyum terbaiknya ya walaupun pakai masker tetap harus tersenyum nih akan aku hitung sampai 3 oh kita salam literasi ya untuk foto yang pertama akan saya hitung sampai 3 1 2 3 sekali lagi 1 2 3 luar biasa selamat sekali lagi kami ucapkan kepada 6 penanya terpilih dan semoga Iman yang didapat Ivo chair yang didapatkan ini dapat bermanfaat dan pastinya dapat digunakan untuk hal-hal yang positif dan terima kasih juga untuk Kak Mega sama-sama sampai ketemu lagi ya seneng deh sampai ketemu lagi nih dan semoga kita bisa jalan-jalan juga ya Kak ke kota Dumai nih setelah ini iya mau banget amin amin baik tidak terasa ternyata kita sudah berada di penghujung akhir webinar dan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keempat narasumber yang sudah menyampaikan materinya yang luar biasa pada hari ini dan terima kasih juga kepada Kak Mega Novelia yang sudah berbagi banyak sekali insight baru kepada kita semua dan tentunya terima kasih juga kepada seluruh peserta webinar khususnya teman-teman dari kota Dumai yang sudah mengikuti webinar pada hari ini dengan tertib dan juga sangat antusias saya Lisa Maisyura mohon maaf mohon pamit undur diri dan mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata semoga kita dapat berjumpa kembali dalam kesempatan dan kegiatan-kegiatan lainnya dan semoga acara ini dapat memberikan banyak manfaat untuk kita semua kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati